Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang di Bincang ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN Study Center di Fakultas Umum Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Perkenalkan, saya Fadilah, saya merupakan program officer di ASEAN Study Center dan saya akan menjadi MC pada acara hari ini. Terima kasih banyak atas partisasi teman-teman peserta Bincang ASEAN yang tentunya pasti sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan di kanal Youtube kami. Event ini diselenggarakan secara live di kanal Youtube dan Facebook ASEAN Study Center. Topik Bincang ASEAN kali ini adalah bisnis dan HAM di ASEAN, mencari bentuk. Topik kali ini sangat menarik karena akan mengeksplorasi mengapa HAM menjadi bagian penting dalam mengadopsi masyarakat ekonomi ASEAN, serta tantangan negara anggota ASEAN dalam menanggapi penarapan HAM dan bisnis. Dalam Bincang ASEAN kali ini, kita telah kedatangan empat pembicaraan yang akan dipandu oleh moderator, Dr. Randi Wirasta Nandiatama. Dr. Randi Wirasta Nandiatama merupakan assistant professor di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pijamada. Sebelumnya, Dr. Randi menyelesaikan studi S3-nya di hubungan internasional dari Universitas Melbourne, Australia. Dan S2 di hubungan internasional di SDS Pajatnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, ia merupakan direktur ASEAN Studies Center di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pijamada. Publikasi terbarunya adalah Institutionalizing Human Rights in ASEAN, The Parallel of Doxic Subordination, dan juga Conclusion of the Future of Human Rights in ASEAN. Sebelum memulai Bincang ASEAN kali ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta Bincang ASEAN untuk stay tune sampai dengan akhir acara. Ada pengumun menarik dan juga link sertifikat yang akan diterima oleh teman-teman peserta Bincang ASEAN. Tanpa panjang lebar, waktu saya serahkan kepada moderator, Dr. Randi. Silahkan. Terima kasih, Pak Dila. Selamat pagi peserta diskusi kita hari ini. Terima kasih tadi sudah disampaikan. Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu bagian dari rentetan panjang Bincang ASEAN yang sering diselenggarakan oleh ASEAN Studies Center Universitas Kejah Mada. Dan hari ini kita akan mendiskusikan satu topik yang menarik, yaitu mengenai perkembangan satu ide besar di dunia internasional yang sedang berkembang di banyak kawasan, banyak negara, yaitu ide tentang, konsep tentang business and human rights. Suatu hal yang menarik memang ide ini sebenarnya disetuskan di level PBB di tahun 2011 yang kemudian menyebar di dunia internasional mencari bentuk. Ada beberapa kawasan yang mendorong adanya institusionalisasi yang cukup rigid, setidaknya ada prinsip-prinsip yang ditekankan di dalam business and human rights. Sedangkan di kawasan-kawasan yang lain tempatnya juga punya beragam respon. Nah, hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat di level ASEAN. Karena ide ini juga sebenarnya cukup responsif diterima oleh ASEAN, misalkan didiskusikan di awal-awal tahun 2012, 2013, 2014, gitu ya, sudah ada respon untuk mendiskusikannya. Namun, ternyata sampai sekarang setidaknya, kalau kita lihat di dalam bagian di dalam ASEAN, ada tiga pilar, misalkan pilar yang harusnya paling relevan dengan perkembangan business and human rights, yaitu pilar ASEAN economy community, masih belum merespon itu, gitu ya. Masih belum ada setidaknya, bahkan belum ada statement pengakuan terhadap business and human rights atau adopsi terhadap praktik-praktik business and human rights di level ASEAN. Ini kemudian menjadi titik krusial ya, terutama kalau kita lihat, kondisi saat ini adalah yang kita hadapi adalah kondisi pandemi, begitu ya. Ada pandemi COVID-19 yang setidaknya melanda seluruh dunia, termasuk juga ASEAN, dan banyak negara, banyak aparatus pemerintah yang berusaha untuk fokus ke arah, mungkin perlindungan kesehatan, tapi juga sangat fokus ke perlindungan bisnis, ternyata. Kita lihat bahwa memang dampak dan risiko besar muncul dari krisis memang nyata, sehingga banyak pemerintah, aparat pemerintahan fokus ke sana. Dan ini membuat kita juga akhirnya semakin merasa khawatir begitu ya, karena kalau misalkan negara hanya fokus sekali pada pelindungan bisnis, gitu, jangan-jangan malah akan melupakan, abai bahwa kemudian yang juga perlu dilindungi adalah para pekerjaannya misalkan, atau pihak-pihak yang terkait dengan proses bisnis itu. Kita lihat dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, praktik eksploitasi itu bukan hanya, bukan praktik yang jarang, gitu ya. Bahkan sering terjadi, terutama di kawasan Nasi Tenggara kalau kita lihat. Nah, hari ini setidaknya kita punya beberapa pembicara yang mumpuni, begitu. Saya mencoba mengundang ada Dr. Muhammad Rum. Dr. Muhammad Rum merupakan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, beliau merupakan pengajar, asisten profesor di dalam Departemen Ilmu HI UGM, yang juga adalah peneliti senior di ASEAN Seri Center. Pembicara kedua, saya coba undang Pak His Excellency, gitu, yang mulia Rafendi Jamin. Sudah ada belum ya? Sudah. Ya, Pak E. Selamat datang, Pak E. Sehat selalu di Jakarta? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya sering memanggilnya Pak E, Pak Rafendi Jamin, gitu. His Excellency, yang muyap Rafendi Jamin, mengumumkan representasi perwakilan, wakil Indonesia untuk AICAR, dari tahun 2009 sampai 2015. Ini two consecutive terms, menjadi wakil Indonesia untuk AICAR, dan sekarang menjadi senior advisor untuk HRWG. salah satu organisasi NGO yang fokus mengenai HAM dan ASEAN. Berikutnya juga ada yang mulia, His Excellency, Her Excellency, gitu, Yuyun Wahyuningrum. Mbak Yuyun. Halo Mbak Yuyun. Halo. Sehat-sehat kan, Mbak Yuyun? Alhamdulillah. Mbak Yuyun adalah sekarang merupakan wakil Indonesia untuk AICAR, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, yang ada kemungkinan bisa jadi ada masa setelahnya juga, fingers crossed, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun aktif sekali mendorong diskusi tentang pelindungan HAM di level ASEAN. Ini kita akan lihat progresnya. Dan yang terakhir adalah Mas Andi Mutakin. Halo. Halo. Yes. Halo Mas Andi. Halo Mas Andi. Halo Mas Andi. Merupakan penelitian aktivis ELSAM. Ini salah satu organisasi yang punya long standing record, gitu ya. Sebagai organisasi yang fokus peduli pada praktik-praktik HAM dari bahkan era Soeharto, gitu ya. Dan sekarang fokus juga mendorong ide tentang bisnis and human rights, terutama di level Indonesia. Mungkin akan, kita akan diskusi refleksi bersama mengenai perkembangan bisnis and human rights di ASEAN dan Indonesia. Nah, sudah ada empat pembicara yang menurut saya keren-keren. Mari kita mungkin awali ya. Mas Rung nanti mungkin bisa bercerita overview tentang perkembangan bisnis and human rights dan terutama hasil riset dari tim UGM, begitu. Mungkin begitu Mas Rung bisa mengawali 10 menit. Baik. Terima kasih Mas Randi. Saya juga ingin menyapa Yang Mulia Ravandi Jamin, Yang Mulia Yuyun Wahyuningrum, dan Mas Andi Mutakin. Ini sudah lama tidak jumpa Mbak Yuyun dan Pak E. Lagi terakhir kita berjumpa di bulan Maret 2019 sebelum negara api menyerang ya. Sebelum COVID menyerang. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa jumpa lagi. Juga kami sempat datang ke ELSAM, ke kantornya Mas Andi Mutakin. Harapannya tahun depan kalau pandemi sudah selesai bisa main-main lagi ke sana. Nah, perkenalkan semuanya. Nama saya Muhammad Rung. Saya ditugasi oleh Mas Randi ini untuk membuat recap dari penelitian kita yang sudah berlangsung selama ini. Dan juga kita banyak sekali diuntungkan oleh kerjasama dari Mbak Yuyun, Pak E, dan juga teman-teman di ELSAM memberikan kami guidelines, juga update atas perkembangan PHR di kawasan. Nah, judul presentasinya sederhana Overview on Business and Human Rights in ASEAN. Selanjutnya, next. Ini adalah riset yang berbasis pada penelitian kami sebelumnya mengajak Mbak Yuyun sebagai riset partner. Lalu di situ juga ada Dr. Gabriellele, ada saya dan Mas Randi. Juga ada asisten riset-sales kita, Mbak Karina Larasati, ini sedang menempuh master di China dan juga Mas Dio Topping. Judulnya Norms Dynamics Under Fragmented Governance in the Case of Business and Human Rights in ASEAN Economic Community. Nah, next, selanjutnya. Ini ketika kita ngobrol ya dengan Mbak Yuyun di cafe apa itu ya. Nah, aman-anomali ya. Lama sekali. Lalu next, juga jumpa dengan Pak E di Yogyakarta. Waktu itu ada, Pak E sedang ada tugas kita menyempatkan untuk berdialog dengan beliau. Next, kita juga berdiskusi waktu itu dengan teman-teman di HRWG ada Mas Daniel, Awigra ada Mas Hafiz ya. Lalu di Elsam dengan Mas Wahyu dan teman-teman. Seru sekali. Dan di samping itu kita juga melakukan wawancara di Jakarta, di Kuala Lumpur dan juga tim ada juga yang ke Melbourne. Jadi, kita gathering data waktu itu ya. Kira-kira yang mau saya sampaikan ada background. Nanti mungkin sebentar saja. Research question, studies on ASEAN NPSR, findings, dan progress dari publikasi kami. Selanjutnya. Background, sederhananya kita ingin bilang bahwa di ASEAN ini sudah ada penekanan terhadap human rights mulai dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen penting mulai dari Ventient Action Program di tahun 2004. Di ASEAN Charter juga ada. Kemudian kita juga punya Intergovernmental Commission on Human Rights di tahun 2009. Saat itu Pak E menjadi Indonesian representative yang pertama. Kemudian ada juga ASEAN Human Declaration di 2012. Tapi tadi nampak sekali juga disampaikan oleh Mas Randi. kalau dibandingkan European Union atau juga Organization of American States tentu kita nampaknya masih di belakang utamanya ketika berbicara soal business and human rights. Jadi dari review kita atas dokumen-dokumen yang ada di AHC ASEAN Economic Community belum ada secara formal PHR itu dicantumkan dalam dokumen-dokumen ASEAN. Jadi kita ingin bertanya next mengapa kira-kira ASEAN ini mengalami kesulitan dalam mengadopsi norma PHR itu di dalam ASEAN Economic Community. Jadi di dalam framework regional ini masih terkendala. Selanjutnya kita sebelumnya juga mengulas beberapa literatul yang membahas mengenai ini. Banyak sekali literatul yang memang mengatakan pada intinya memang ada satu apa ya pretensi atau perbedaan perspektif di antara beberapa negara di ASEAN utamanya bagaimana tentang memperlakukan human rights di dalam dokumen-dokumen yang penting. Jadi bukti bahwa baru masuk ke dalam dokumen penting di tahun 2000-an itu menunjukkan adanya tensi yang terus berjalan. Tetapi kita tidak perlu sangat pesimis karena upaya untuk mengintroduksi menginternalisasikan norma internasional itu tentu memerlukan waktu. Dan apabila itu sudah terjadi cascade di level internasional ini hanya persoalan waktu sampai negara-negara di Asia Tenggara mulai menyadari pentingnya human rights. Next juga kalau kita membicarakan mengenai business and human rights kita menyadari bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di dalam praktik bisnis ini sejatinya tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk memperkenalkan value saja dalam basis moral tetapi juga merupakan apa ya upaya untuk membangun sistem atau membangun kondisi ekonomi yang lebih berkelanjutan artinya apabila ada perlindungan terhadap HAM produktivitas agregat juga akan naik ada perlindungan terhadap kejastraan masyarakat yang pada akhirnya nanti akan spillover ke bidang-bidang yang lain ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya demokratisasi akses terhadap apa namanya partisipasi publik lalu juga kondisi ekonomi yang politik ekonomi yang lebih terbuka dan lain sebagainya jadi dan diantara para peneliti yang telah meneliti mengenai PHR di ASEAN ini kita lihat masih banyak kekurangan masih ada kekurangan yang perlu kita bangun bersama di ASEAN mulai dari awarenessnya mulai dari koordinasinya mulai dari bagaimana public participation ini mulai ditingkatkan ya next selanjutnya jadi kita melihat ada dua hal ya di dalam domestik kita lihat best practices itu diterapkan di beberapa negara sudah bisa kita pelajari ada di Thailand ada di Malaysia Indonesia dan Myanmar sedang mencoba lalu Filipin juga sedang mencoba di situ yaitu melibatkan lebih banyak aktor untuk memperkenalkan PHR kalau di Indonesia misalnya sejak tahun 2012 ELSA melalui HRWG sudah mulai mengajak pemerintah untuk membuat national action plans on business and human rights misalnya walaupun mungkin pemerintah punya apa namanya persepsi yang berbeda misalnya pemerintah Indonesia memilih untuk memasukkan prinsip-prinsip dalam UN guiding principles on business and human rights itu dalam rencana aksi nasional untuk HAM secara general kemudian di Filipin juga seperti itu saat ini mereka juga sedang memperkenalkan itu melalui kongres di Myanmar di melalui beberapa kementerian-kementerian di Thailand dan Malaysia ini sudah ada dokumen jadi national action plan sudah ada dan sudah dipublikasikan sedangkan di regional level ini masih sangat terkendala nanti kita akan mendengar utamanya dari Mbak Yuyun dan Pak E mengenai praktik ketika para representatif misalnya memperbincangkan ini di AICER apa yang terjadi di sana beliau berdua yang paling mengerti saya kira jadi dominan mekanismnya kalau di dalam negeri masih sudah masuk dalam sosialisasi lalu mencoba untuk institusionalisasi sudah berhasil di Thailand dan Malaysia di negara-negara selain yang saya sebutkan mungkin masih belum ya jadi belum ada rencana untuk memasukkan NAB kalau di regional level masih terus ya persuading terutama dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights next nah ini challenge ya dari level national level ya di level domestik proses dari diseminasi dan adaptasi oleh pemerintah dan bisnis tidak berjalan smooth karena kontradiksi interesse dari beberapa pihak ya plannya itu memang berbeda-beda jadi belum ada koordinasi yang coherence memang ada focal point tetapi mungkin perlu lebih banyak apa namanya komunikasi dan sistem yang lebih sustainable lalu di regional level practice of conflict avoidance ini ya jadi ada kecenderungan untuk apa ya namanya membuatnya menjadi lebih peor aktif gitu ya lebih maaf kok peor aktif apa ya yang yang majas yang lebih bagus itu apa namanya ya menghiasnya dengan misalnya kalau di Singapura mengatakan CSR misalnya lebih memilih dengan kata-kata corporate social responsibility ketimbang secara direct menuntut penerapan PSR lalu naratif ini juga perlu kita mulai banyak bekerja di situ secara naratif PSR ini banyak sekali dinarasikan sebagai aspek normatif padahal bisa juga apabila itu bisa ditranslasikan ke dalam bahasa-bahasa bisnis mungkin bisa masuk cost and benefit karena bisnis saat ini masih melihat mengambil aspek-aspek dalam UNGP itu sebagai cost tambahan jadi kalau mereka ingin melakukan perbaikan pada bisnis praktis mereka yang lebih aware terhadap human rights ini dianggap sebagai cost tambahan padahal bisa juga kalau kita bisa menarasikan bahwa ini sebetulnya bisa memberikan lebih banyak keuntungan dan juga bisa membangun satu sistem ekonomi yang lebih sustainable menguntungkan lebih banyak pihak dan berkeadilan itu mungkin lebih bisa masuk ke mereka saya kira next jadi ada hambatan nampaknya dalam melakukan insepsi terhadap normal PSR ini karena di international level ini sudah disepakati bersama ada tipping point ada kesepakatan bersama tetapi di level regional ada fragmentasi dari domestic politics selanjutnya nah progress dari publikasi kita kita sudah menulis satu publikasi kebetulan ini dipublikasikan di Melbourne Asia Review tulisan yang ditulis oleh Mas Randi dan saya juga teman-teman Eksam berkontribusi juga di Melbourne Asia Review ini satu edisi yang sangat penting karena memuat beberapa apa namanya ya beberapa contoh dari penerapan PSR di Asia Tenggara ada tulisannya Profesor Andrew Roser Dr. Kate McDonald Dr. Ken Setiawan lalu Profesor Andrew Roser juga mengulas perkembangannya di Filipina terkait dengan oligarki misalnya Dr. Kate McDonald juga menulis mengenai penerapan implementasi UN guiding principles on business and human rights secara umum Dr. Ken Setiawan menulis mengenai pump oil migrant workers dan respon Malaysia Human Rights Commission ya Suhakam juga ada tulisan dari teman-teman Eksam menulis mengenai progres dari PSR ini di Indonesia dan juga tulisan Profesor Catherine Rensau mengenai militer di Myanmar dan bagaimana apa namanya ada beberapa hal yang bisa menghalangi penerapan secara penuh dari PSR itu itu progres yang pertama kemudian next juga kita membuat publikasi berupa podcast saya dan Randi berbicara di podcast hubungan internasional yang diterbitkan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM bertepatan dengan memperingati 53 tahun ASEAN nah kita gunakan ini untuk juga memperkenalkan PHR di kawasan nah next kira-kira intinya dari dua publikasi itu kita ingin bicara bahwa apa hindrance yang terjadi atau hambatan yang terjadi di ASEAN itu disebabkan oleh dua hal utama yang pertama adanya silo siloization ya within ASEAN governance nah silo mentality itu terjadi karena memang ASEAN ini kan membuat tiga pilar utama ASEAN socio-political sorry political security community ASEAN economy community dan ASEAN socio-cultural community ini sebenarnya awalnya untuk melakukan efisiensi ya dari kerja-kerja mereka tetapi hal ini apa namanya apa berisiko untuk terjadinya apa kompartemen kompartemen kompartement talisasi isu-isu kompartementalization jadi isu BHR ini dalam tataran birokrat ASEAN atau juga di beberapa level kementerian di domestik beberapa negara itu apa mereka berpikir awalnya mereka berpikir oh mungkin ini apa bagiannya ASEAN political security community gitu jadi bukan merupakan tanggung jawab dari ASEAN economy community padahal kalau kita bisa mengatasi hambatan si lowization itu atau style mentality itu itu menjadi sangat penting karena bisa mengikis hambatan pada isu yang dibutuhkan koordinasi cross-sektoral jadi lintas sektoral nah ini sangat penting jadi mereka yang bertanggung jawab di AEC bisa bekerjasama juga dengan mereka yang bertanggung jawab di ASEAN political security community nah ini kan sama kasusnya misalnya seperti disaster management jadi disaster management itu kan sebetulnya ada di ASEAN socio-cultural community pilarnya termasuk juga transbond dari health pollution tetapi bisa harusnya bisa dikoordinasikan dengan ASEAN political security juga jadi PSR related issues are often viewed as pertinent to the political and security pillars as the traditional domain of human rights related issues ya min ASEAN nah kita harus address ini juga saya kira lalu yang kedua ada variation of ASEAN member states PSR introduction methods atau ada variasi dalam posisi negara-negara Asia Tenggara dalam memperlakukan PHR dalam mengintroduiskan PHR di negara mereka masing-masing gitu ya jadi tadi sudah saya sebutkan misalnya Thailand Malaysia have reportedly made substantial progress towards the development of NAP gitu Indonesia Myanmar and the Philippines are still introducing PHR through multi-stakeholder involvement sedangkan Brunei Kamboja Laos Singapura Vietnam belum ada plan yang spesifik have no plan yaitu develop NAP on business and human rights next jadi ini yang sudah kami rangkum kira-kira ada tiga kelas atau tiga bukan tiga kelas tiga metode dari atau approach dari negara-negara Asia Tenggara Thailand Malaysia itu kita masukkan dalam transformational approach government and HR representatives and civil societies are promoting business and human rights di Indonesia Filipin dan Myanmar itu incremental pendekatannya mereka still introducing PHR through multi-stakeholder involvement PHR is supplemented in existing NAP on human rights yang general lalu apa namanya ini memerlukan gradual adoption of PHR within existing national frameworks dan dari hasil wawancara kita dengan banyak kementerian memang mereka masing-masing melakukan upayanya tersendiri ya kementerian luar negeri kementerian Kemenkun Han ya kemudian Kemenko perekonomian mereka punya divisi yang juga bergerak di dalam PHR sedangkan Myanmar juga ada di situ terutama memperkenalkan kepada kementerian-kementerian sedangkan Brunei Kamboca Laos Singapura sama Vietnam ini belum ada deklarasi atau statement untuk memasukkan itu dalam NAP nah nanti Mbak Yuyun dan Pak E dan juga Mas Andi Mutagen mungkin bisa memberi informasi yang lebih mendalam tentang itu next nah saya kira itu ya ini beberapa referensi yang kami gunakan saya kira itu Mas Randi terima kasih banyak mohon maaf kalau waktunya terapa melampaui terima kasih terima kasih dokter Muhammad Rum saya rasa contohnya yang menarik ya dari rangkaian panjang riset dan hasil bicara hasil wawancara dengan banyak pihak saya kalau misalkan garis bawahnya ada tiga ada dua fenomena besar kayaknya tampaknya disini fenomena pertama itu tentang fragmented governance yang muncul dalam dua manifestasi ya pertama siluisasi gitu ya silu mentality kalau kita membayangkan governance itu dispesifikan gitu ya dikotakkan dicabang-cabangkan sebenarnya gunanya untuk bisa lebih intensif spesifik itu kan spiritnya ASEAN ada pilar-pilar itu supaya fokus gitu tapi di sisi yang lain ternyata punya implikasi serius yaitu muncul silu mentality ada beberapa kalangan apa kalangan diplomat yang merasa isu tertentu itu hanya akan jadi domain pilar tertentu yang menghambat adanya cross apa cross issues gitu cross pillars discussion itu yang pertama kedua yang kalau kita lihat tadi ya perkembangan domestik yang berbeda-beda begitu yang ternyata tidak terkoneksi dengan baik di level regional itu yang pertama yang kedua yang saya jadis bawahi yang menarik juga disampaikan oleh Mas Rum tadi jangan-jangan business human rights ini juga soal narasi gitu ya soal narasi soal bagaimana itu dibungkus sebagai diskursus baik di level ASEAN atau di level publik gitu selama ini setidaknya kalau kita lihat sejarah awal-awal adopsi ASEAN atau respon ASEAN terhadap ide business human rights itu adalah membungkusnya dalam konsep yang namanya CSR corporate social responsibility nah saksi hidupnya itu disini ada yang mulia Raffi Dijamin gitu Pak E mungkin sekalian nyambung dengan itu mungkin bisa cerita apa sejarah adopsi di level ASEAN itu dan saya gak tau mungkin juga bisa ditambahi juga dengan komitmen highway game bagaimana oke ini saya ada terima kasih kedengaran gak Mas kedengaran bye terima kasih Mas Randy terima kasih saya kira saya gak akan presentasi semua slide ini karena paling enak barangkali kita langsung respon apa yang disampaikan oleh Mas Rum tadi ya tapi saya gak usah dipanggil yang mulia lah saya udah jadi orang biasa sekarang jadi yang mulia itu yang sebelah saya itu yang ibu her excellency itu masih her excellency jadi saya biasa aja sekarang baik jadi 10 tahun udah berlalu ya gak terasa gagasan mengenai bisnis dalam itu dicoba dicanangkan di ASEAN nah kalau kita mau refleksi sedikit ada beberapa poin yang mau saya sampaikan disini momentum ketika itu AICER didirikan tahun 2009 itu persis pada perkembangan di tingkat global pada tahap-tahap akhir selesainya negosiasi UNGP UN Guiding Principles nah itu saya kira memberikan juga pengaruh yang kuat dalam proses bagaimana mengintroduce atau memperkenalkan internasional norms and standard di dalam bisnis and harm lewat UNGP ke ASEAN nah kalau kita tanya bisnis and harm di ASEAN tentu yang pertama kali membawa isu HAM di dalam persoalan bisnis dalam konteks kerjasama ASEAN adalah AICER itu udah jelas itu AICER nah oleh sebab itu saya ketika itu bersama-sama dengan Singapur lucunya Singapur jadi memang faktor faktor individu siapa yang berperan di dalam satu badan itu juga cukup penting jadi dia tertarik juga dengan isu ini dan didukung sekali oleh Malaysia didukung sekali oleh Thailand didukung sekali oleh Filipina jadi hampir semua itu banyak mendukung inisiatif ini cara maksudnya adalah tentu melalui bahwa isu HAM dan bisnis ini harus menjadi isu ASEAN melalui tematik studies nah kita punya wewenang tematik studies kita masukkan disitu jadi itu benar tadi soal soluization itu sebagai finding karakter ASEAN adalah sangat terpaku pada pilar-pilar kerjasamanya tapi kita juga harus melihat bahwa keterpakuan itu sedikit demi sedikit mulai bergeser karena dipahaminya apa yang disebut sebagai cross-pilar issues masing-masing pilar itu juga sudah membahas cross-pilar issues masing-masing sektor yang ada kementerian dan lembaga yang ada di dalam pilar itu juga berusaha membahas cross-sectoral issues within one pillar jadi itu saya kira perkembangannya menarik selama 10 tahun terakhir ini dan itu terefleksi dalam beberapa dokumen-dokumen yang lain misalnya dokumen tentang hak-hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas mereka menyusun apa yang disebut sebagai apa namanya road map ya semacam road map strategy itu sudah melibatkan berbagai macam pilar tersebut cross-pilar issue dan ada lagi beberapa inisiatif yang sifatnya cross-pilar jadi saya kira itu perkembangan yang positif terkait dengan siloization itu memang di dalam persoalan menentukan cross-pilar issues bersama HAM jelas isu cross-pilar nah untuk mengintroduce HAM itulah yang kelihatannya membutuhkan waktu yang cukup lama pertama di pilar di pilar politik sendiri karena AICER berada di pilar politik nah itu tidak terlampu sulit untuk memperkenalkan di pilar politik tapi dia akan menjadi challenging menjadi lebih sulit ketika diperkenalkan pada pilar ekonomi nah ini ini saya kira kata-kata kata-kata human rights untuk masuk dalam pilar ekonomi itu yang selama 10 tahun ini perkembangannya sangat merayak itu untuk untuk menerobos solution tersebut itu memang sangat lambat nah coba kita lihat slide selanjutnya ya saya mau highlight di sini aktor tadi sudah sebutkan jadi saya sambut baik hasil riset dari ASEAN study center di UGM yang juga melihat peran dari aktor-aktor ini selanjutnya slide selanjutnya kita tahu bahwa proses yang dari global itu menjadi bagian dari berkembangnya perkenalan konsep bisnis dan HAM di ASEAN selanjutnya slide selanjutnya beberapa isu yang di tingkat regional di tingkat internasional pun masih masih tetap juga apa namanya menjadi satu kendala bagaimana ini bisa diterapkan pada tingkat regional karena ada isu binding or non-binding ya kan ada isu soal voluntary atau mandatory dan itu isu itu tetap mewarnai perdebatan di dalam bagaimana mendapatkan kesepakatan di cross pillars cooperation dalam konteks bisnis dan HAM ini lanjut tapi yang paling penting sebetulnya kita meng-highlight yang diinginkan oleh beberapa upaya baik dari AICER baik dari stakeholders yang lain seperti Human Rights Resource Center yang juga sudah membuat baseline study jadi perlu dipahami ada dua baseline study satu yang dibuat oleh AICER satu dibuat oleh Human Rights Resource Center dua baseline study disini buat semua yang yang ingin belajar mengenai bisnis dalam dihasihan saya kira adalah dokumen yang yang penting untuk untuk dipelajari sebagai satu satu dasar memahami perkembangannya nah yang diminta sebetulnya dari kalangan kalangan AICER sendiri itu cuma terkait bagaimana responsibility to respect dari human rights dari kalangan bisnis itu terlihat ya yang diminta cuma dua hal untuk menghindari apa adanya the adverse human rights impact di dalam semua kegiatan bisnisnya lalu bagaimana juga mengadres impact tersebut terus yang kedua ya itu bagaimana itu dalam bentuk seperti apa bagaimana mencegahnya bagaimana melihat dimana terjadinya kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM nah itu yang sebetulnya diminta oleh prinsip-prinsip ini untuk menghargai asasi manusia karena tetap kewajiban melindung yang paling besar tetap pada negara ya lanjutnya satu hal lagi yang mau saya highlight di sini dalam soal fundamental principles untuk bisa mencapai jadi poin kedua di sini untuk bisa mencapai bagaimana korporasi itu bisa memenuhi tanggung jawab untuk menghargai hak asasi manusia maka kalangan bisnis itu sebetulnya diminta cuma tiga poin satu ada policy commitment policy commitment berarti menjadi policy dari korporasi tersebut kedua ada due diligence uji tuntas dalam bahasa Indonesia nanti Andi lebih menjelaskan soal itu dan yang ketiga remedy tiga hal itu saja yang sebetulnya diminta atau kami mengadvokasi melalui AICER kepada kalangan bisnis lanjut sekarang kita lihat di dalam konteks ini mengenai remedinya selanjutnya slide-nya saya akan cepat aja nih biar nah di sini ada satu prinsip prinsip yang penting bagaimana effectiveness itu bisa bisa dicapai dalam persoalan memenuhi non-judicial grievances itu ada ketentuan-ketentuan dari A sampai G di sini lanjutnya selanjutnya di ASEAN kita lihat melalui AICER tadi sudah dikatakan selanjutnya nah ini perkembangan ya lanjutnya ya nah perkembangan memang kalau kita lihat dari konteks ASEAN kenapa kenapa ketika tahun 2009 kami kami dari AICER itu menganggap bahwa ini sangat relevan untuk pekerjaan ASEAN memang kecenderungan ASEAN menjadi rejim ekonomi yang liberal itu memang sudah sejak tahun 92 sampai kemudian terbentuknya ASEAN ASEAN ekonomi pada tahun ASEAN ekonomi kemudian pada tahun 2015 lanjut ini adalah beberapa karakter yang ada di dalam ASEAN ekonomi community semuanya ada free flow services goods investment capital skilled labor juga termasuk unskilled labor sebetulnya ini yang 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 membuat kami berargumen di dalam AICER ketika itu bahwa ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai satu patokan di dalam kerjasama ASEAN lanjut beberapa hal yang juga penting kenapa ASEAN itu menjadi penting kenapa hal itu menjadi penting karena ASEAN dengan 600 juta penduduknya itu itu menjadi satu satu pasar yang sangat menarik bagi investasi tapi pada pada saat yang sama terjadilah apa yang disebut sebagai vulnerability kerentanan dari proses-proses yang ada itu dari proses yang terkait dengan extractive industry yaitu plantation dan pertambangan lalu regime yang liberal dalam persoalan investasi natural resources yang terkait dengan sustainability jadi kemajuan dan dalamnya kerjasama ekonomi pada saat yang sama juga menimbulkan berbagai macam keretanan terkait dengan hak asasi kaum buruh hak asasi indigenous people serta komunitas pertanian yang ada di dalam konteks negara-negara ASEAN nah saya kira kalau argumentasi di level AICER itu kayaknya sudah selesai nah di level AICER kita menginginkan adanya baseline studies tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai guideline sebagai panduan kita bermaksud bahwa panduan itu juga tidak harus menunggu apakah setiap negara anggota mempunyai rencana aksinya jadi ternyata tadi dari review kajian dari ASEAN Center kelihatan kan dari sejak 5 tahun terakhir itu hanya mungkin 5 negara yang mencoba menerjemahkan di dalam konteks national action plan makanya menjadi sangat penting kalau ada dinamika dari tingkat regional untuk ketika tingkat regional semakin intens mendorong negara-negara itu untuk mempunyai national action plan itu akan memudahkan kerjasama pada tingkat regional juga jadi ada hubungan yang saling apa namanya saling berkontribusi lanjut nah ini beberapa contoh aja saya kira langsung cepat kita tinggal melihat aja kalau soal contoh pelanggaran HAM dari korporasi saya kira sudah banyak dari beberapa kajian baseline lanjutnya nah lanjut lagi nah ini yang kita lihat coba tadi tadi titik tolaknya sekarang selain bisnis dan HAM itu sudah menjadi norma sebetulnya yang diperkenalkan oleh AICER kalau kita melihat sekarang di dalam pilar-pilar yang lain yaitu pilar sosial budaya dan pilar ekonomi nah disitu yang namanya Asian Economic Blueprint memang tidak pernah menyebutkan kata-kata bisnis dan HAM yang muncul disitu adalah apa yang disebut sebagai CSR makanya pendekatan AICER ketika kajian awal itu memperkenalkan HAMnya adalah melalui konsep CSR padahal kita tahu bahwa konsep CSR itu sangat terbatas tidak bisa mencakup persoalan akutibilitas dari perspektif dari manusia selanjutnya ini adalah hasil yang saya kira bisa dilewatin terus AICER baseline study outcome-nya apa output-nya apa selanjutnya ini output-nya jadi sebetulnya dimaksudkan sebagai satu sebagai satu apa namanya report yang komprehensif yang saya tadi sudah katakan bahwa report ini yang banyak menggunakan informasi dari member state sendiri mungkin akan bagus dibandingkan dengan report yang dibuat baseline study yang dibuat oleh Humira Resource Center ketika itu tahun 2014 bahkan public hasil report tersebut tidak dipublikasikan ada tuntutan dari masyarakat sipil pada tahun 2014 bahwa itu memang harus dipublikasikan nah bagusnya sekarang itu semua sudah publish karena pada sifatnya regional analysis begitu masuk ke situasi di negara-negara anggota ada beberapa negara yang pun terkeberatan untuk mempublish situasi negara-anggotanya nah itu yang terjadi ketika 10 tahun yang lalu dan saya kira itu pada saat sekarang semuanya sudah bisa dipublish lanjut ini saya kira saya mau masuk persoalan guideline ini persoalan guideline ini terakhir yang didiskusikan itu pada tahun 2017 2018 ketika dokter Siri dari Thailand masih menjadi komisioner atau representatif dari Thailand itu mencoba mempromosikan mempromosikan kelanjutan dari kajian baseline tersebut untuk membuat sebuah guideline tapi sayangnya tidak tidak didapatkan satu konsensus ya di dalam tubuh ICER sendiri untuk menyusun guideline tersebut ada draft guideline yang dibuat hasil dari konferensi tersebut tapi karakter dari karakter dari konferensi atau workshop yang dibuat oleh ICER walaupun hasilnya adalah sebuah draft sebuah rekomendasi dia masih harus di table lagi di dalam sidang ICER untuk disepakati apakah ini diterima sebagai satu kesepakatan bersama produk dari output untuk menjadi sebuah guideline yang menjadi panduan normatif bagi negara-negara anggota nah itu yang saya kira sampai sekarang belum terjadi jadi yang namanya guideline tersebut itu sampai sekarang belum terjadi nanti mungkin Yuyun bisa bisa memberikan satu update terhadap perkembangan guideline ini bagaimana mau dikemanakan sekarang nah disamping ada semacam proses yang agak lebih lamban sejak tahun 2017 sekarang sudah tahun 2020 ya mengenai proses guideline ini karena tidak terjadi ada negosiasi persoalan guideline sampai sekarang ada perkembangan yang menarik bahwa konsep bisnis dan HAM itu di ASEAN itu kemudian dikenalkan dengan konsep yang mengacu pada apa yang berkembang di OECD di OECD guidelines apa yang disebut sebagai responsible business conduct jadi ada kata responsible business conduct yang kemudian juga diadvokasi oleh satu entitas di dalam ASEAN sendiri yang disebut sebagai ASEAN CSR Network ASEAN CSR Network adalah satu entitas yang diakui resmi sebagai entitas berdasarkan charter dan dia bekerja sama dengan ABAK asosiasi ASEAN Business Council yang ada di ASEAN nah mereka sama-sama kemudian membentuk apa yang disebut sebagai ARIBA next session nah ARIBA ini yang sekarang perkembangan yang menarik ini ARIBA terakhir ketemu tahun 2019 next slide oke tahun 2018 ini menariknya bahwa dia berhasil mendapatkan satu commitment dari ASEAN Economic Minister commitment artinya dalam bentuk endorsement bahwa perlu dibentuk sebuah aliansi sebuah platform yang mempromosikan yang mempromosikan inclusive business responsible business makanya namanya menjadi ARIBA nah proses kelembagaan ARIBA ini masih pada tahap dini pada tahap dini artinya pertemuan yang pertama itu mungkin baru pada tahun lalu dan kemudian mencoba dibuat lagi dalam bentuk beberapa kegiatan tapi masih merayap tapi yang paling penting disini bahwa dia sudah mendapatkan dukungan dari ASEAN Economic Minister nah dimana disitu prinsip-prinsip yang ada di dalam di dalam ICHAR baseline studies apa yang diusahakan oleh masyarakat sipil itu di di incorporate atau dimasukkan di dalam prinsip-prinsip responsible business tadi menarik nanti untuk melihat apakah ini menjadi sebuah deviation atau sebuah apa istilahnya nih untuk semacam hal yang sifatnya strategis atau bahkan kemudian melemahkan kekuatan dari persoalan asensi manusia saya kira itu menjadi point of discussion saya kira ini perkembangan yang saya coba sampaikan karena next slide ada lebih pada tujuan dari Ariba ini dua point yang saya ambil yang bisa dilihat di website-nya ASEAN CSR Network jadi dia memang mempromosikan responsible and inclusive business di kalangan bisnis ASEAN mendorong adanya multi-stakeholder dialog yang menarik juga di sini dia mengutip pada sebuah deklarasi ASEAN yang berasal dari pilar sosial budaya yaitu The ASEAN Declaration on Culture of Prevention for Peaceful Inclusive Resilient Healthy and Harmony Society atau Culture of Prevention ini yang saya kira menarik menjadi sebuah diskusi lucu juga nih ya dia ambil responsible business tapi dia mengacu pada sebuah pilar sosial budaya yang sebetulnya berkaitan juga dengan pilar politik ketika dia terkait dengan upaya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat maupun antar negara saya akhiri presentasi saya akan menjadi point of discussion terima kasih terima kasih terima kasih Pak E saya rasa ini catatannya menarik dua catatan yang saya tadi dapatkan dari Pak E satu memang konfirmasi siluisasi itu gitu ya bahwa kemudian memang cross apa pillar connection itu memang masih jadi hambatan gitu tapi juga saya catat apa satu karakter yang unik gitu ya di ASEAN bahwa ketika memang satu isu tampaknya agak susah ada upaya yang ada upaya untuk apa ya mendorongnya dengan tadi bahasa atau narasi atau istilah yang lain gitu ya kalau kita lihat tadi awalnya misalkan ASEAN CSR Network sorry ASEAN apa tematic studies on CSR kemudian tampaknya agak berhenti terus kemudian mendorong tetap ASEAN guideline vision of human rights tapi juga kurang tahu perkembangannya dan sekarang ada dorongan balu dengan apa narasi responsible business conduct gitu walaupun memang di end of the day tentu saja pasti akan ada debat ya karena kalau misalkan ada transformasi narasi menjadi yang lain dari business human rights menjadi CSR saja itu kan berarti ada potensi ada risiko apa kehilangan ini ya emphasis penekanan tertentu misalkan tadi di accountability dan sebagainya di isu itu terima kasih catatannya Pak E mungkin itu bisa jadi bahan diskusi bersama sekarang kami bergeser ke yang mulia Mbak Yuyun Mbak Yuningrum tentang progres di iChair sendiri bagaimana sekarang dan tadi ya dinamika di level AC silahkan Mbak Yuyun baik terima kasih selamat pagi semuanya apa namanya saya di dalam saya ingin meng-eco what Pak Raffendi disebut di awal bahwa di iChair sendiri diskusi mengenai business and human rights itu hampir tidak ada significant rejection jadi selalu di accept as it is tidak terlalu banyak debat kalau misalnya kita membicarakan tentang konsep tidak ada lagi debat tentang konsep tapi lebih pada misalnya bagaimana diskusi bisa dilakukan dan seterusnya saya juga ingin sebelum saya ke powerpoint memang ada beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam pendiskusian mengenai business and human rights dari CSR business and human rights responsible business conduct terus kemudian juga sekarang pakai inclusive business conduct dan ini selalu interchangeably used ya di dalam diskusi-diskusi di workshop kalau di di level iChairnya sih kita ngomong business and human rights jadi udah bergeser dari entry point di awal yaitu CSR and human rights kemudian ke business and human rights itu saya kira sih di awal hanya karena mencari entry point aja bahwa yang pada saat itu di yang mudah untuk menggambarkan apa itu business and human rights adalah melalui CSR and human rights kemudian memang ketika mendiskusikan itu ada tematik study ada beberapa keterbatasan yang kita tidak bisa apa tidak bisa lampaui ketika menggunakan konsep CSR and human rights sehingga perpindahan dari Singapura ke Thailand sebagai focal point itu juga memberikan entry point yang lain yaitu business and human rights bisa digunakan karena memang lebih banyak lebih luas lebih komprehensif kalau ngomongin tentang area ini nah di dalam diskusi-diskusi yang terakhir saya hadiri itu misalnya negara kayak Vietnam negara yang lain itu menggunakan istilah responsible business conduct daripada business and human rights apakah ini upaya untuk menggiring ke terminologi yang lain karena gak mau ngomong human rights gitu bisa saja tapi bahwa bisa dipahami ketika ketika yang berbicara adalah kementerian dari ekonomi dia akan lebih comfortable ngomong responsible business conduct dibanding business and human rights tapi kalau yang ngomong ada pembicaranya berasal dari kementerian hukum atau kementerian yang berhubungan dengan HAM itu mereka dengan fleksibel dengan dengan enaknya itu ngomong business and human rights gitu jadi mungkin benar bahwa ada semacam paradigma bahwa buat kementerian-kementerian yang bergerak di ekonomi HAM adalah bukan bidangnya sehingga agak canggung aja ngomongnya gitu jadi pada waktu bulan Juni tahun kemarin di pertemuan tentang interregional dialog business and human rights nya AICER itu kementerian ekonomi dari Vietnam itu lebih ngomong tentang CSR and human rights kemudian responsible business conduct jadi dia enggak ngomong sama sekali tentang business and human rights padahal title workshopnya sendiri tentang business and human rights baik saya persentase saya mengikuti pertanyaan yang disebut di dalam konsep note ini pertanyaannya saya berusaha untuk respond to the host request next jadi kalau kita lihat pertanyaan pertama kenapa human rights principle adalah sesuatu yang esensial di dalam economic community mungkin dalam situasi kontemporer saat ini saya bisa menyebut beberapa institusi yang menyebut pentingnya business and human rights dalam ASEAN yang pertama tentu saja AICER tadi Pak Raffendi juga sudah menyatakan melalui thematic studies melalui institusi AICER kelihatannya sudah convinced bahwa prinsip-prinsip business and human rights itu harus masuk di dalam bagaimana ASEAN melakukan pembangunannya kemudian di chairman statement saya juga menyisir chairman statement chairman statement adalah sebuah outcome dokumen yang dikeluarkan oleh kepala-kepala negara jadi situ HOS itu head of state karena biasanya diwakili oleh presiden sultan atau prime minister jadi hak asasi manusia sering disebut di dalam chairman statement tergantung chairnya ya kadang-kadang gak disebut juga kayak tahun 2018 itu hak asasi manusia gak disebut di dalam chairman statement kemudian muncul lagi 2019 tergantung chairnya tapi kalau kita bisa kumpulkan semuanya bagaimana hak asasi manusia disebut di dalam chairman statement ini adalah salah satu alasan kenapa saya menyisir statement ini ini adalah statement tertinggi komitmen kepala-kepala negara terhadap asasi manusia dan apa sih yang sebetulnya mereka bicarakan ketika mereka ngomongin HAM mereka ngomong tentang mainstreaming meminta AICER untuk melakukan mainstreaming hak asasi manusia di semua komunitas itu ada tahunnya 2016 2019 itu disebut ada paragrafnya juga jadi bisa dicek karena ini public dokumen bisa dicek juga nanti di website dan juga para kepala negara itu meminta ASEAN AICER terutama untuk melakukan intersectionality hak asasi manusia ke bisnis jadi sudah ada instruksi dari kepala negara bahwa AICER perlu untuk melakukan cross-cutting intersectionality ke isu-isu bisnis tahun itu tahun 2017 ini philippine chair 2017 kemudian juga di dokumen tersebut di dokumen chairman statement menyebut tentang UNGP UN framework to promote to protect respect and remedy ketika saya menemukan kata ini di dalam dokumen semacam chairman statement itu saya sebetulnya agak kaget kalau kata itu disebut di dalam joint statement joint statement itu adalah joint communique adalah outcome dokumennya ke menteri-menteri luar negeri atau disebut di dalam dokumennya AICER apakah statement atau ke press release itu saya masih bisa mengerti tapi ketika dia disebut di dalam dokumen dengan level political tertinggi itu saya agak kaget juga tapi juga senang karena ada pengakuan terhadap international standard yaitu yang disebut di sini adalah UN framework to protect respect and remedy mengacu pada hubungan hak-hak asli manusia dan bisnis dan kemudian pada waktu interface kemarin antara AMM dan AICER pada tanggal 10 September menteri luar negeri dari sebetulnya bukan menterinya deputinya dari Thailand itu menyebut pentingnya AICER untuk mainstream hak-hak sesu manusia di dalam business activities jadi kalau buat AICER itu instruksi dari menteri-menteri luar negeri instruksi dari kepala negara itu adalah sebuah direction yang harus kita pegang hanya sayangnya kata ini intervensi dari deputi ministernya Thailand itu gak masuk di dalam joint communique saya cek itu gak ada tapi pada waktu kita face-to-face gitu dia menyebutkan pentingnya AICER untuk melakukan mainstreaming human rights juga untuk juga menyasar ke business activities next dan komunitas yang lain yang paling penting dalam membicarakan tentang business and human rights adalah economic community seperti yang juga disebut di awal nah memang kata human rights atau rights itu tidak disebut di dalam economic community tapi mereka menyebutnya dengan emerging trade related issues dan kata emerging trade related issues ini sudah dielaborasi oleh ASEAN economic community di ASEAN sekretariat untuk melihat tiga issue pertama gender environment and human rights mereka kayaknya sudah selesai penelitian mengenai bagaimana gender mempengaruhi economic community bagaimana economic community mempengaruhi gender begitu juga yang akan dilakukan untuk study mengenai environment bagaimana lingkungan hidup berubah atau mendapatkan dampaknya dengan kegiatan-giatan ASEAN economic community atau kebalikannya bagaimana situasi environmental sekarang seperti climate change dan lain-lain itu mempengaruhi pelaksanaan atau pembuatan kebijakan-kebijakan di dalam ASEAN economic community perlu diketahui bahwa economic community di ASEAN sekretariat itu ada slightly different task dia itu ada semacam unit monitoring yang bertugas untuk melakukan penelitian terus-menerus dan penelitian-penelitian mereka itu selalu digunakan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan economic community di ASEAN jadi berbeda dengan komunitas yang lain di ASEAN sekretariat unit ini sangat bagaimana penelitian-penelitian mereka mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga pembuatan kebijakan yang akan datang jadi ini salah satu global megatrend dan emerging trade-related issues adalah salah satu area di mana unit ini akan mengeksplorasi ada tiga paragraf di dalam megatrend ini tapi yang saya sebut yang cuma dua yang ini yang artikel pertama dan yang ketiga yang kedua sebetulnya juga penting cuman melihat paragraf yang ketiga itu lebih melihat pada impact yang tadi saya ceritakan bahwa ASEAN sangat tertarik untuk melihat bagaimana korelasi antara megatrend ini lingkungan hidup gender dan hak asis manusia mempengaruhi kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam hal ASEAN ekonomi community pada waktu diskusi tahun kemarin Juni 2019 salah satu wakil dari ASEAN sekretariat juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ngomong hak asis manusia di ASEAN ekonomi community memang agak dianggap kurang jive kurang pas dan sebetulnya juga bukan hanya keengganan tapi juga ketidaktahuan dalam apakah mereka memiliki kewajiban terhadap akasis manusia atau tidak jadi ada the question of capacity the question of willing di dalam ekonomi community namun demikian memang upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asis manusia tanpa mengucapkan hak asis manusia itu sepertinya terus dilakukan di komunitas ini nah yang saya ingin meng-highlight dari presentasi ASEAN sekretariat tahun kemarin adalah bahwa upaya untuk fourth revolution apa itu namanya fourth industrial revolution ini area dimana mereka ingin menggambungkan antara megatrend dan kemudian melihat apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang dan fourth industrial revolution ini juga selalu digunakan oleh the current chair ketua ASEAN sekarang selalu menggunakan itu bisa kita lihat di beberapa statementnya juga menyebutkan tentang ide fourth industrial revolution yang ASEAN membayangkan hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja akan berbeda ada AI ada artificial intelligence yang juga masuk di dalam komponen-komponen di fourth industrial revolution nah ini adalah diskusi-diskusi yang terus berlanjut dan kemungkinan ini adalah upaya di mana atau space di mana human rights bisa didiskuskan lebih banyak next AICR initiative sejak tematik tadi berkembang beberapa kegiatan-kegiatan yang berfokus pada beberapa isu-isu yang diangkat di dalam tematik tadi seperti kita lihat di sini 2014 2016 2018 2019 sampai harusnya tahun ini kita melakukan training tentang due diligence tapi karena COVID-19 kemungkinan ada delay kemungkinan akan dilakukan secara online bulan Desember oleh Thailand nah kenapa jadi di AICR itu ada diskusi bahwa karena lack of awareness maka perlu diomongin satu topik setiap tahun gitu jadi untuk membawa semua sektoral bodies untuk membicarakan atau get familiarity with the idea of business and human rights dan tahun batch yang terdahulu Dr. Siri beranggapan bahwa lebih karena banyak companies dari multinasional maka yang approach yang dilakukan adalah lebih pada inter-regional dialogue mengundang beberapa multinasional untuk juga bicara mengimplementasikan prinsip business and human rights next ini beberapa poin yang menurut saya juga penting dari pertemuan tahun 2018 tentang national plan of action jadi ada kebutuhan untuk membuat national plan of action di negara-negara ASEAN kemudian pentingnya gender perspektif dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan berkenaan dengan business and human rights kemudian due diligence and grievance mechanism has to establish terus peran dari national human institution atau ya Komnasam kalau di Indonesia dan peran regional human institution seperti AICER kemudian juga peran masyarakat sipil dan bisnis untuk selalu melakukan dialogue jadi ini poin 6 poin ini menjadi guidance buat AICER dalam melakukan kegiatan-kegiatan mainstreaming business and human rights di tiga komunitas ASEAN selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai institusionalisasi business and human rights sejauh ini sih yang saya punya datanya adalah yang sudah merespon business and human rights itu Thailand Indonesia Malaysia dan Vietnam terakhir yang saya tahu Myanmar masih tergopo-gopo isunya masih baru begitu juga dengan Vietnam isunya masih baru sehingga belum ada national interest atau keinginan yang bersifat nasional untuk merespon business and human rights seperti yang tahu Thailand sudah mengadopt national plan of action Indonesia memiliki focal point tentang BHR sekarang sekarang dari kementerian perdagangan pindah sementara ya Andi ke kementerian hukum dan HAM sementara kemudian proses draftingnya lagi proses finalisasi yang saya pahami karena nanti Andi akan bicara lebih banyak kemudian juga Indonesia sudah memiliki pengalaman seperti mandatori human rights due diligence di viseri industries ya waktu jamannya kementeri SUSI disini disebutkan elemen-elemen di dalamnya kemudian Malaysia juga memulai lagi diskusi tentang national plan of action dulu ditangani oleh SUHAKAM atau Komnas HAM Malaysia terus sekarang pindah ke kementerian hukum karena itu akan lebih menurut mereka itu mereka stuck ketika diurusin sama SUHAKAM mereka stuck jadi kementerian jarang ada yang mau terlibat nah sekarang dipindah ke kementerian sehingga diharapkan kementerian hukum ini bisa mengajak kementerian-kementerian lain termasuk juga SUHAKAM untuk develop national plan of action Vietnam lebih memiliki national policies on corporate social responsibility tapi tidak tentang business and human rights dan selalu menyebut tentang responsible business conduct di dalam diskusi-diskusinya negara-negara yang lain tidak terdengar apa yang mereka lakukan bahkan pada waktu sharing tentang tematik study CSRN human rights buat negara seperti Laos Cambodia Brunei Myanmar konsep ini konsep baru jadi mereka harus mengais-ngais ini apa sih sebetulnya jadi salah satu alasan kenapa penelitian itu makan waktu enam tahun tentang CSRN human rights itu karena mereka juga mengerti konsep ini konsep apa dan mereka harus mengidentifikasi sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam respon CSRN human rights selanjutnya challenges saya ingin mengutip beberapa diskusi tahun 2019 berikut ini adalah tantangan yang disebutkan oleh para peserta peserta itu terdiri dari masyarakat sipil pemerintah-pemerintah negara ASEAN akademisi dari badan UN juga dari ASEAN sekretariat working in silo confirming apa yang sudah disampaikan di awal bukan hanya di ASEAN tapi juga di level nasional jadi dulu juga yang saya dengar kalau bukan kementerian trade yang perdagangan yang ngurusin tentang business human rights kementerian yang lain enggak peduli terutama yang ekonomi enggak akan peduli jadi ketika di lead-nya adalah kementerian perdagangan kementerian-kementerian yang bergerak di ekonomi itu mau ikut kalau dia ditaruh di kementerian Polhuka misalnya yang kementerian lain itu enggak mau ikut maksudnya enggak tertarik ikut karena merasa bukan bidangnya jadi ketika ditaruh di kementerian perdagangan itu agak susah agak lambat tapi embracing kementerian yang lain jadi antara key players di tingkat nasional juga mereka bekerja in silo yang membuat kendala tersendiri untuk meminstrimkan business and human rights kemudian juga masih kurangnya awareness terhadap impact dari bisnis terhadap human rights penegakan hak asis manusia beberapa pembicara juga bilang bahwa konsep business and human rights itu lack of enforcement jadi agak susah juga nge-pushnya terus ini pembicara dari Jepang ngomong tentang bahwa companies itu beberapa paham tentang hak asis manusia tapi masih memperlihatkan attitude yang bahwa ham itu sangat narrow jadi ham itu tentang penangkapan tentang itu jadi economic social culture itu tidak dilihat sebagai pemenuhan ham kemudian juga menariknya ini yang tidak disebut di dalam bisnis kita dari tadi pagi adalah para akademisi justru melihat rada skeptical kalau prinsip-prinsip hak asis manusia bisa masuk ke dalam bisnis di ASEAN atau dalam perdagangan di ASEAN karena paradigma ekonomi di ASEAN adalah neoliberalism neoliberalism itu selalu tidak selalu jadi neoliberalism itu juga konsep yang terlalu luas terlalu fleksibel digunakan di mana-mana tapi menurut dia selagi ASEAN masih menggunakan paradigma neoliberalisme maka akan sulit konsep-konsep sustainability dan hak asis manusia bisa masuk oleh karena itu dia sangat skeptical bahwa konsep atau prinsip-prinsip bisnis and human rights bisa diaplikasikan segera di dalam ASEAN sampai paradigma pembangunan di ASEAN berubah sedikit tidak menutup kemungkinan bahwa ASEAN akan tetap stick pada neoliberalism plus dengan tambahan hak asis manusia bisa saja tapi dia melihat itu kemungkinannya sangat tipis nah sekarang bahwa ada pandemi memperlihatkan bahwa sebetulnya paradigma neoliberalisme dalam pembangunan itu gagal memang tidak ada pandemi juga dianggap gagal sih tapi tapi masih dipakai juga karena dianggap yang bisa digunakan oleh semua negara-negara ASEAN dan ini berlaku di dominan neoliberalisme paradigma neoliberalisme adalah paradigma pembangunan yang dominan saat ini bahkan sebelum pandemik sehingga semua kalau kita mau enter cooperation we have to speak the same language dan the same language itu adanya di paradigma neoliberalisme itu jadi berikut ini adalah beberapa tantangan yang disebutkan oleh para para peserta namun demikian di ICHAR sendiri kita berusaha untuk mendiskusikan business and human rights as a principle in the UNGP kemudian seperti tadi juga Pak Arafo yang disebutkan tentang cross-pilar cross-sectoral discussion sejauh ini trendnya di ASEAN secara umum adalah setiap sektoral bodies berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatannya atau diskusi-diskusinya atau pembuatan kebijakannya secara cross-sektoral jadi misalnya gender gender adalah tanggung jawab ACW ASEAN Committee on Women dalam melakukan mainstreamnya dia mendekati tiga komunitas ini dan berusaha memahami kepentingan setiap komunitas dalam hal mainstreaming gender atau memasukkan gender sensitivity di dalam kebijakan-kebijakan dilakukan oleh tiga sektoral ini jadi sekarang ada trend ada keinginan ada komitmen ada kemauan dari masing-masing sektoral bodies dan organ di ASEAN untuk melakukan kegiatannya kebijakannya pendekatan-pendekatan untuk program-programnya melalui cross-sektoral cross-pillar approach dengan badan yang lain jadi ini tidak menutup kemungkinan bahwa diskusi business and human rights bisa mainstream melalui pendekatan ini dan sebetulnya sudah dilakukan oleh AICER jadi setiap melakukan kegiatan tentang business and human rights dan isus yang lain AICER selalu mengundang tiga komunitas ini bahwa mereka kadang-kadang tidak datang that's different matter saya rasa ada masalah bagaimana convince ASEAN economic community untuk datang dan untuk convince mereka bahwa harm matters untuk ekonomi jadi upaya-upaya persuasi ke ASEAN economic community itu sangat penting saat ini supaya mereka juga melihat bahwa ada kepentingan mereka di situ sekarang kan juga isu business and human rights bagaimana impactnya ke perempuan bagaimana impactnya ke anak sehingga itu membawa SDWC untuk untuk ikut jadi kalau itu sesuai dengan fungsinya mereka akan tertarik dan ini PR buat AICER untuk melakukan ini bagaimana convincing ASEAN economic community bahwa apa yang mereka lakukan ada hubungannya dengan hak-hak manusia demikian presentasi saya terima kasih terima kasih saya rasa ada beberapa catatan yang menarik ya tadi mengkonfirmasi komitmen AICER dari tahun ke tahun gitu dan bahkan Mbak Yuin sendiri mengkonfirmasi kalau misalkan di AICER sendiri konsep ini sebenarnya sudah cukup terbuka gitu ya diterima oleh banyak negara es kiris gitu walaupun kemudian memang mengakui juga di banyak pilar atau di banyak apa aspek perlu tadi adjustment karena tadi ada kecenderungan memang beberapa pilar masih ada dua isu di sana isu capability dan awareness gitu jangan-jangan memang beberapa pilar masih merasa itu bukan topik yang tepat untuk mereka gitu itu plus juga tadi ada insight beberapa catatan kendala yang juga menarik disini adalah ini ya betapa kita juga harus menyadari fondasi paradigma apa dari ASEAN Economic Community itu adalah neoliberalisme dan tampaknya perlu ada usaha yang lebih serius untuk setidaknya meng sinkronisasi ya karena banyak pihak masih meragukan apakah human rights bisa menjadi salah satu bagian yang bisa embedded gitu yang bisa menempel dalam paradigma neoliberal untuk isu capability dan willingness itu kami ini menggarisbawai juga sih Mayu Yun karena dari diskusi kami dengan beberapa narasumber ada yang menarik memang ada yang mengakui seorang saya bukan diplomat sebenarnya seorang staff gitu ya di kementerian perdagangan mengatakan bahwa dulu saya tidak tahu bahwa kemudian dalam traktat perdagangan itu harus ada human rights tapi karena ikut workshop dengan AICAR jadi tahu gitu walaupun kemudian di sisi yang lain dia juga menyampaikan ya tapi itu kan saya mas mungkin tapi di atasan saya mereka masih belum merasa itu sebagai sebuah hal penting nah semoga generasi baru yang lebih aware terhadap HAM ini suatu saat pasti akan ini ya dipromosikan naik ke jenjang lebih tinggi dan punya komitmen yang lebih besar terakhir Mas Andi oh ya satu hal saya lupa tadi menyampaikan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan menyentumkannya menuliskannya di kolom chat gitu di kolom komentar juga di youtube silahkan dan terakhir ini Mas Andi mengenai progres perkembangan HAM bisnis HAM di Indonesia saya bisa share screen dari sini sendiri ya silahkan oke kalau enggak juga bisa dikirimkan ke apa panitia mana yang lebih mudah ini bisa kayaknya kita coba ya silahkan Mas Andi oh bukan ini ya salah ya benar itu tadi cuman benar saya screen tapi terus kemudian bisa diganti PowerPointnya buka PowerPointnya oh iya aplikasi window terus diklik sudah ya ini belum belum Mas buka PowerPointnya enggak sudah sudah buka PowerPoint itu ada dua option yang satu lagi aplikasi window kalau enggak stop screen share screen oke atau kalau mau juga bisa di-share ke panitia mas oke ini saya bisa oke baik makasih makasih Pak Pak Rum Pak Ravendi dan Mbak Yuyun saya sedikit mungkin mengulas apa yang sudah berjalan tentang update tentang bisnis dan HAM di Indonesia jadi kalau kita tahu nih kalau Indonesia tuh cukup banyak ini ya dinamikanya kalau dilihat satu persatu itu cukup banyak baik di sisi pemerintah organisasi masyarakat sipil begitu juga di korporasi terakhir misalnya walaupun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa hak asasi manusia itu menjadi bagian dalam satu standarnya kelapa sawit berkelanjutan tapi standar untuk ISPO sekarang prinsip dan kriterianya itu coba mengadopsi dengan cara-cara lain atau dengan bahasa lain dari hak asasi manusia begitu juga soal di pemerintah Komnas HAM Focal Point Kemlu Sekberan HAM Kemenkop Ekonomi dan KKP itu punya ranahnya sendiri tentang bisnis dan HAM ini tentang rencana rencana aksi nasional jadi memang kalau rencana aksi nasional itu pasca Juni 2011 itu kan ini adalah arahan dari Dewan HAM PBB bagaimana supaya UNGP itu bisa diimplementasikan ke dalam konteks nasional masing-masing karena kita tahu UNGP itu kalau di tata urutan peraturan perundang undangan internasional yang namanya panduan itu pasti itu adalah jauh sekali di bawah beda dengan konvensi beda dengan deklarasi dan lain-lainnya sehingga dengan konteks itu benar-benar dipersilahkan kepada konteks nasional mau runnya seperti apa dia adalah dokumen kebijakan menjabarkan strategi instrumen untuk mematuhi tugas dan menurunkan pilar-pilar dari UNGP nah tahapan-tahapannya ini juga disampaikan ini gak berjalan ya di 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 teks ya mas ya ya mas gak gerak ya mungkin mas bisa turunkan atau nah there you go kelihatan sekarang bergerak mas bergerak sudah ya ya oke sorry nah ini jadi kalau panduan OHCHR itu tahapan penyusunan run bis dan ham itu ada mereka sudah dibuat inisiasi assessment dan konsultasi drafting implementasi dan juga ini dokumen yang akan terus diperbarui nah dokumen apa tahapan untuk drafting itu itu bisa kita sebenarnya bisa kita lihat ya bagaimana masing-masing negara atau juga masing-masing dari negara-negara yang sudah mengeluarkan rencana aksi nasional bisnis dan hamnya jadi dari total ada 23 nah itu ada satu tahapan yang sebenarnya ditawarkan oleh Danish Institute dan juga IKER bahwa untuk menyusunan drafting dan juga assessment ini perlu dibikin nasional baseline assessment nah kalau dari 24 negara yang sudah keluar merilisnya 23 kalau menurut OHCHR itu sudah hanya 8 negara yang juga ikut menyusun nasional baseline assessmentnya ini yang mungkin akan sangat berbeda konteksnya dan kita harus menyesuaikan memilih bagaimana Indonesia harusnya bisa dalam proses drafting saya lanjut saja jadi pada intinya ada tiga tujuan rencana aksi nasional itu inventarisasi lankah negara identifikasi kesenjangan kemudian strategi menutup celah dari kesenjangan tersebut ini 6 manfaatnya rencana aksi nasional seperti yang saya bilang tadi jadi kalau Danish Institute itu mengkategorisasikan ada 24 negara di semuanya karena menurut dia Korea Selatan yang juga mengintegrasikan run bisnis dan hamnya itu ke dalam run ham secara keseluruhan itu dimasukkan oleh Danish Institute tapi kalau hitungan atau kategori yang dibuat oleh OHCHR dia di luar jadi OHCHR menghitungnya tiga Danish Institute menghitungnya 24 ini yang dibuat oleh OHCHR state that have produced a national action plan kemudian ada yang include BHR-nya dalam bagian dari national action plan on human rights seperti Korea Selatan tadi kemudian negara yang proses pembangunan national action plan-nya ini sedang dibuat kemudian juga ada negara yang ada di dalamnya adalah tergabung NHRI dan juga Civil Society nah dari 23 negara itu ternyata Inggris jadi Inggris ini yang paling pertama kali menyusun atau menerbitkan rencana aksi nasional bisnis dan ham itu September 2013 nah kemudian bagaimana negara-negara kawasan ASEAN secara lengkap tadi sudah disampaikan Mbak Yuyun jadi memang ini kita coba melihatnya juga secara keseluruhan ternyata emang respon ASEAN itu berbeda sudah dipaparkan tadi juga oleh Pak Rum jadi ASEAN ini berbeda dengan Uni Eropa kemudian ternyata apa yang di perjalanannya itu tidak semulus apa yang juga kita dorong kalau forum-forum diskusi dialog itu cukup banyak sekali memang sudah kita selenggarakan di ASEAN ini tapi pengertian atau pemahaman dan konteks nasionalnya ini kalau dibilang ASEAN itu ya menurut saya jauh berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Eropa tapi meski demikian Thailand itu sudah menerbitkan tahun 2019 jadi dia sudah mungkin di ASEAN pertama kali secara resmi mengeluarkan run bisnis dan HAM Thailand ini dikeluarkan oleh Departemen Pelindungan Ak dan Kebebasan Kementerian Kehakimannya kemudian Thailand membentuk juga Komite Nasional Runnya dan kalau dilihat kita juga harus mengakui bahwa run bisnis dan HAM Thailand ini menegaskan komitmen pemerintah Thailand dalam menciptakan iklim berusaha yang berkelanjutan kemudian juga diharapkan bisa memitigasi resiko dan dampak HAM dan terakhir juga run bisnis dan HAM Thailand ini berkaitan arat dengan rencana serta kebijakan lain di tingkat nasional SDG strategi nasional 20 tahun ke depan kalau bicara Indonesia sebenarnya itu juga juga punya Indonesia strategi nasionalnya Indonesia visi Indonesia 2045 kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian pernah mendengar pemaparan atau yang apa yang disampaikan oleh Bapak Nas dan itu ada kaitannya akhirnya diturunkan dengan ran HAM periode atau generasi kelima ini 2020 2024 saya lanjut ini yang kalau dilihat dari kategorisasi yang dibuat oleh OHCHR tadi Indonesia mungkin masuk ke kategori tiga ini state that are in the process of developing a national action plan or have committed to developing one gitu ya kalau atau kalau berdasarkan versi danis institut abdukodikan sebagai negara yang sedang menyusun RAM ada yang lain 15 negara lainnya itu Argentina Honduras India Jepang Kenya Liberia dan lain-lain sekarang coba masuk kepada konteks nasional jadi kalau ini berdasarkan hasil riset atau penelitian kami tahun 2000 awal 2018 kalau tidak salah ya 2018 jadi memang wajar agak banyak kesulitan pasti ditemui ketika kita bekerja bagaimana coba mengintegrasikan human rights ke dalam operasi korporasi ini ada lima pengertian yang mungkin bisa kita kategorisasikan nah pertama itu mengetahui tapi berbeda ini perusahaan ya jadi perusahaan memahami bahwa yang dimaksud isu bisnis dan HAM itu adalah CSR dan juga SDGs semata kemudian ada juga perusahaan yang tidak mengetahui kemudian ada juga perusahaan yang tidak respect jadi perusahaan masih banyak traumatis karena sejarah masa lalu sehingga kalau bicara HAM identik dengan penghilangan paksa pelanggaran penyiksaan pembunuhan dan lain-lain kemudian ada keempat itu ada mengetahui tetapi gagal menerapkan ini gagal ini dalam konteks ini perlu dibedakan antara dua bentuk yang ini bersedia tidak dan tidak mampu kemudian kelima itu mengetahui dan menerapkan perusahaan telah memahami prinsip panduan bisnis dan HAM dan telah menerapkannya meskipun yang nomor lima ini mereka coba menggunakan bahasa-bahasa lain seperti yang tadi sudah disampaikan bisnis berkelanjutan bisnis bertanggung jawab CSR tetapi lebih dalam jadi pilihan-pilihan ini memang coba dibuat pengalaman ELSAM bekerjasama dengan KADIN dalam kita menyusun atau membuat salah satu training seri berseri itu perdebatan soal hak asis manusia ini sangat keras sekali peserta-peserta itu sangat sensitif ketika dikatakan soal perusahaan tidak menghormati hak asis manusia ini jadi berkaca dari dua kali diskusi dan training yang pernah kami bikin akhirnya kami coba di training berikutnya kami coba membuatnya menjadi lebih bahasanya adalah bisnis berkelanjutan SDGs dan lain-lain itu tema itu yang akhirnya kami coba ambil tidak lagi secara langsung bicara tentang hak asis manusia nah kalau di Indonesia tadi sudah disampaikan temuan riset juga bahwa bicara tentang RAN mau tidak mau kita juga merujuk pada apa yang pernah disampaikan atau dikeluarkan oleh Komnas HAM melalui Perkom nomor 1 tahun 2017 tentang pengesahan RAN bisnis dan HAM kedua itu adalah integrasi bisnis dan HAM dalam RAN HAM 2020-2024 dan ketiga kini ada roadmap atau strategi nasional bisnis dan bisnis dan human rights yang awalnya dikoordinatori oleh Kemenko Perekonomian ya Mbak Yun Pak Raffendi kemudian baru tahun ini karena kebetulan jabatan Indonesia focal point itu sudah selesai bukan sudah selesai karena Pak yang penjabatnya itu itu ternyata sudah pensiun iya pensiun jadi per bulan Agustus kemarin itu diputuskan ternyata pejabat Indonesia focal pointnya focal pointnya Indonesia itu kini dipegang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asesi Manusia jadi bagaimana perjalanannya tentang integrasi bisnis dan HAM dalam run HAM 2020-2024 karena kita tahu ternyata memang turunan dari visi Indonesia 2045 itu dan juga capaian SDGs-nya Indonesia kini sudah disepakati run HAM generasi kelima ini hanya akan masuk kepada empat fokus atau target group akan ada kelompok anak kelompok perempuan masyarakat adat dan juga kelompok orang dengan disabilitas strateginya gimana ternyata kalau mau memasukkan atau mengintegrasikan bisnis dan hak asasi manusia ke dalam run HAM ini karena menjadi sangat terbatas harus diakui ini akan menjadi sangat terbatas pertama hanya empat target group yang bisa disasar atau di mainstreaming kedua itu kita harus akui bahwa run HAM itu kalaupun dia bisa menyuruh atau memerintah atau mengikat itu hanya mengikat pada lembaga negara jadi dia tidak bisa memerintahkan kepada kelompok usaha asosiasi bisnis atau di luar pemerintah jadi mau tidak mau apa yang dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM dan khususnya sekretariat bersama run HAM itu masuk kepada empat kelompok target group ini nah apa saja yang sudah bisa kami coba identifikasi berhasil identifikasi dari dari run HAM yang kini sudah oh ya prosesnya itu juga prosesnya ini prosesnya run HAM ini draft sudah ada sudah final dari sekretariat bersama sudah di set neck jadi harusnya sejak Desember itu secara priorisasi itu sudah selesai dan harusnya sudah ada run HAM baru tetapi ini yang belum terlaksana jadi naskah itu ada di set neck dan sampai sekarang belum ada progress bagaimana ini akan disahkan tapi kalau mau diidentifikasi isinya dari empat target grup tadi aksi-aksi yang ada kaitannya dengan bisnis dan khasisi manusia kira-kira inilah sebagai contoh misalnya saya mau mencontohkan kelompok sasaran masyarakat adat itu akan ada aksinya pengawasan pemenuhan kewajiban perusahaan terkait fasilitasi penyediaan lahan bagi masyarakat bagi masyarakat lahan plasma ataupun lahan kemitran itu satu kedua juga akan juga sudah ada termasuk disitu aksi untuk mendorong adanya regulasi anti-slab ini ini di areal diranah masyarakat adat kemudian kalau kita masuk kepada kelompok sasaran perempuan contoh 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 aksinya itu pengaruh setelah gender di tempat kerja kemudian juga penyusunan regulasi yang mendorong perusahaan agar ramah perempuan termasuk pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat kemudian juga pengawasan pelaksanaan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja dan juga pada saat dia melaksanakan pekerjaannya ini mengadopsi definisi yang diberikan oleh ILO jadi seharusnya ini tidak ada persoalan lagi untuk pengesahan di setnek atau juga presiden melalui perpres maksudnya tapi ini yang harusnya kami juga bertanya-tanya kenapa sampai sekarang hal ini tidak juga disahkan apakah sepertinya memang ini makin memperlihatkan bahwa isu hak asasi manusia itu tidak ada lagi dalam prioritas pemerintahan Jokowi di periode kedua ini gitu kemudian juga saya ingin memberikan sedikit catatan oh ini tadi sudah catatan atas draft ranham dan juga karena ada dua inisiatif kalau di kelompok besarkan gitu ada draft ranham dan juga ada draft strategi national business and human rights selain keterbatasan tadi kedua itu juga catatan atas draft ranham beberapa konsultasi publik telah dilakukan namun memang secara frekuensi dan intensitas masih kurang jadi kalau mau ada konsultasi publik di daerah-daerah tapi memang kalau untuk mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia ini akan sangat sulit ternyata ternyata bapak ibu sekalian kemudian aksi catatan berikutnya itu adalah aksi terkait bisnis dan ham porsinya tidak terlalu besar nah jadi ada cukup banyak aksi di ranham keseluruhan nah aksi terkait bisnis dan ham itu yang bisa kami identifikasi kira-kira itu nah bagaimana peluangnya peluangnya mungkin kalau dilihat dari perjalanan atau atau proses yang biasa dilakukan oleh sekretariat ranham yang akan bisa dilakukan itu adalah bagaimana kita mencoba mengintervensi proses berikutnya yaitu rencana aksi tahunan jadi apabila sudah selesai dari ranham lima tahunan ini akan ada aksi tahunan lagi gitu saya mau berlanjut ke draft strategi nasional BHR jadi kalau dilihat di kebetulan ini untuk proses ini tidak terlalu ikut kami sendiri mungkin bisa ditambahkan nanti para Fendi mungkin lebih mafum soal proses ini jadi kalau prosesnya itu sampai sekarang itu sudah ada draft ke-8 itu menurut konfirmasi dari Kemenko perekonomian waktu itu kemudian pada beberapa pilihan fokus menjadi pertanyaan karena stranas bukan justru melingkupi inisiatif yang sudah berjalan selama ini apakah harusnya idealnya misalnya apa yang sudah diperbuat oleh entitas bisnis selama ini kemudian disusun oleh Komnas HAM kemudian juga disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM dibungkus bareng-bareng dilingkupi secara lebih luas oleh stranas ini tapi itu ternyata kalau dilihat kemarin itu tidak tercermin dari draft naskah yang sudah mereka pernah presentasikan kemudian juga dorongan untuk penghormatan HAM bagi korporasi makin sulit karena dengan melihat kecenderungan kebijakan negara tentang investasi omnibus law contohnya karena ternyata di satu sisi apa yang dilakukan Kementerian Keperekonomian waktu itu selain menyusun tentang stranas ini Kementerian Keperekonomian juga membantu proses penyusunan omnibus law yang dilakukan oleh Kementerian Keperekonomian Polhukam juga ini yang sehingga fokus dan bagaimana untuk mempercepat prosesnya ini menjadi pertanyaan buat kita terakhir ini yang mungkin bisa dilakukan akan ada aksi tahunan RENHAM ini yang mungkin kita bisa bantu intervensinya kemudian bagaimana juga intervensi proses stranas bisnis dan hakasi manusia ini kembali membaca draft dan juga melihat kesesuaiannya dan apa yang selain itu kami khususnya ELSAM juga selama ini bisa terus melakukan selain apa yang dilakukan pada proses yang berjalan di negara menurut kami akan juga lebih bagus bagi kita juga mendorong langsung kepada pihak perusahaan mungkin itu dulu Mas Randi terima kasih atas waktunya ya terima kasih Mas Andi saya rasa catatan yang menarik ya tadi apa mendiskusikan tadi di perjalanan panjang pergeratan dorongan PHR di level domestik itu bahkan kalau tadi sempat sempat didiskusikan bahwa satu memang sadar bahwa ide ini belum umum gitu udah lembanya diskusi ELSAM bahkan harus menggunakan konsepsi yang lain SDGs misalkan dan sebagainya itu yang mungkin lebih umum tapi di sisi yang lain juga saya gak tahu berarti agak agak unit juga berarti sekarang statusnya dokumen ranham itu ada di set neck dan belum disahkan gitu ya itu padahal di sisi yang lain setahu saya memang draftnya udah panjang banget bolak-balik bolak-balik gitu oke tapi memang bisa gitu ya mas nah ini menurut saya pertanyaan yang ini ya izinkan kalau saya ingin pertanyaan mungkin agak polos kalau memang ranhamnya belum diadopsi dimasukkan run BHR belum diadopsi dimasukkan ke ranham itu strateginya bakal akan tetap keluar atau atau gimana karena tadi al-sam kan pengen dorong bahwa ada strategi tahunan harusnya gitu nah tapi kalau ranhamnya sendiri masih di set neck belum keluar gimana itu mas kalau aksi yang terkait dengan BHR tadi itu sudah ada di draft ranham yang sekarang oke benar tapi kan masih belum diketok iya iya belum itu dia memang tantangannya jadi sampai sekarang ya di set neck itu belum diketok belum ditanda tangan perpres mau tidak mau memang tidak ada tidak bisa melanjutkan ke dalam tahapan aksi tahunan tadi itu oke iya karena dan sekarang juga apa yang kami sayangkan juga itu kalau dulu aksinya aksi tahunan itu juga di 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 perkuat karena produknya adalah dibawa perpres langsung ya jadi nanti ke depan tuh sementara sekarang aksi tahunannya itu akan dibuat melalui perimen kumham 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 ini yang juga menurut saya berbeda dari tahapan dulu generasi keempat ranham generasi keempat bukan itu oke terima kasih mas ini klarifikasinya ini ya memetakan kondisinya saat ini setidaknya tantangannya harus kita hadapi dan izin mengecek setahu saya ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman pandemi juga bisa ini ya menunjukkan menampilkan pertanyaannya setidaknya nah ini ada satu pertanyaan dari Mbak Yulida meski biasanya peran pengawasan cross-pillar dan cross-sectoral bodies pada APSJ namun di blueprint yang melihat blueprint yang ada apakah kita bisa menyimpulkan bahwa tanggung jawab mainstreaming bisnis and human rights itu jadi domainnya AEC jadi harus hanya akan bisa institusionalisasi bisnis and human rights itu apa hanya akan baru bisa legal kalau di dalam AEC dan keoleh karenanya ini sambungannya itu apakah kemudian memang ini juga taktik klasiknya ASEAN ya yang ingin mengulur-ngulur waktu gitu at the end of the day statement aja gitu belum ada aksi realnya karena menganggap ya harusnya ASEAN baru melakukannya ketika memang sudah ada apa commitment spesifik di AEC tadi kan Mbak Yuyun udah cerita di chairman statement udah ada benarnya tapi kan belum ada juknisnya gitu ya petunjuk teknisnya gitu apakah memang isu BHR akan pasti akan mandek selama belum ada keputusan spesifik di level ASEAN economy community ini siapa yang mau respon Mbak Yuyun Pak E Mbak Yuyun silahkan saya sih saya tidak jump into that quick conclusion kalau kita lihat statement-statement yang dilakukan oleh kepala negara itu muncurnya 2017 blueprint itu mulainya 2015 jadi ada waktu dimana proses yang waktu yang berbeda gitu bahwa sekarang jadi kalau tahun 2015 yang muncul adalah kata-kata megatrend untuk meng embracing untuk menangkap beberapa kemungkinan-kemungkinan trend terbaru setelah ini jadi kalau saya melihatnya ada keinginan dari ASEAN economy community untuk open up kalau kita lihat blueprint yang terdahulu dengan blueprint sekarang blueprint sekarang ini lebih straight to the point dan open ekonomi community adalah dikenal dengan dikenal sebagai komunitas yang sangat to focus on their own nah dengan adanya kata megatrend ini sebetulnya membuka opportunity nah selang kemudian dua tahun ke depan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh AICER keluarlah statement-statement di tingkat tinggi yaitu di KTT membicarakan tentang pentingnya menghormati prinsip-prinsip dari UN framework to respect to protect respect and remedy itu adalah sebuah added values into apa yang sudah dipahami oleh banyak institusi jadi ini build up gitu jadi kita jadi saya sih tidak melihat bahwa ini praktik enggak ini proses sebagai komunitas yang besar dia ini sedang dalam proses berpikir kemudian proses menjalankan kan enggak bisa sebuah blueprint yang disepakat di tahun 2015 kemudian berubah totally untuk mengadop beberapa ide-ide baru dia berjalan berevolusi kemudian nanti ada mid-term review sekarang ini ASEAN sedang melakukan mid-term review untuk pelaksanaan tiga blueprint ini kemudian hasil-hasil dari mid-term review ini akan digunakan pada waktu pembuatan blueprint yang akan datang setelah tahun 2025 nah biasanya pembuatan blueprint baru itu setahun sebelumnya sudah mulai nah jadi kita ini sedang nabung beberapa implikasi-implikasi yang tidak terfikirkan pada waktu pembuatan plan dulu sekarang muncul nah sekarang tantangannya adalah bagaimana memastikan blueprintnya akan datang itu merefleksikan situasi-situasi yang kita hadapi saat ini terus kemudian ada pertanyaan tentang jadi kalau AAC itu belum dapat yang memainstreamkan nah sejauh ini sama saya sih melihatnya seperti ini ya gender isu gender itu sudah lama tapi tidak semua komunitas juga merasa bertanggung jawab untuk melakukan mainstreaming of gender dalam komunitasnya tapi itu perlu waktu gitu makanya ASEAN ASEAN Committee on Women itu persuasi melobi melakukan kegiatan-kegiatan dengan semua jadi kita gak bisa maksain komunitas lain untuk melakukan hal yang mereka tidak yakin itu bagiannya itu harus datang dari mereka sendiri nah itu yang dilakukan ASEAN Committee on Women begitu dengan isu business and human rights isunya baru kita harus memahami bahwa isu business and human rights itu baru yang lebih lama itu justru isu human rights yang juga belum bisa masuk ke dalam ASEAN Economic Community siapa yang siapa yang harus melakukan mainstreaming human rights ya AICR seperti yang sudah di instruksikan oleh kepala negara juga menteri-menteri luar negeri nah karena hak asis manusia itu adalah cross-cutting issue ini tantangan AICR bagaimana menyampaikannya ke apa ke komunitas lain saya juga melihat ada question of capacity of AICR untuk menerjemahkan HAM ke isu-isu yang dianggap tidak bersimbun secara langsung contohnya seperti business oleh karena itu yang digunakan adalah upaya diskusi bersama melalui apa namanya workshop seminar training karena dengan begitu setiap orang memiliki pandangan yang masing-masing kemudian bisa dijadikan sehingga ada ownership di dalamnya jadi saya sih melihatnya ini sebagai sebuah proses kita ini kan jalan bareng 10 negara bahkan untuk satu negara aja kayak Indonesia ini susah banget untuk bareng-bareng bayangin 10 negara yang dengan kapasitas yang berbeda-beda dengan pemahaman yang berbeda-beda mereka kita minta untuk menerima konsep business and human rights yang asing buat mereka sehingga perlu waktu untuk itu dan ketika melakukan persuasi kita harus berbicara with the language of our audience jadi kalau misalnya ini baru kita harus memperlihatkan contoh-contoh dimana business and human rights itu relevan dalam kegiatan-kegiatan mereka saya kasih contoh yang lain yang tangible tahun kemarin ini bukan business and human rights tapi tentang right to the block jadi pada waktu workshop yang dilakukan oleh ICR Indonesia untuk ICR tahun kemarin itu tentang business and human rights kita mengundang bapenas-bapenas dari 10 negara tidak semua yang datang tapi beberapa datang kita sebetulnya meminta supaya bapenas di negara-negara ASEAN mulai mengintegrasikan right to development di dalam rencana-rencana pembangunan yang mereka lakukan nah setelah diskusi setelah beberapa sesi bapenas dari Laos dan Cambodia itu mendekati saya bilang oh ternyata begitu toh cara mengintegrasikan hak asas manusia dia itu dengerin bapenas Indonesia dan bapenas Thailand jadi buat mereka kata hak asas manusia mainstreaming hak asas manusia di dalam pembangunan itu susah tapi ketika dia dengerin contoh-contoh yang sudah ada jadi dia bisa melihat oh ternyata begitu toh caranya sejauh ini yang dia lakukan adalah SDGs kalau SDGs mereka bisa dan bisa membayangkan tapi kalau human rights mereka tuh gak bisa membayangkan bagaimana hak asas manusia bisa digabungkan ke dalam pembangunan yang mereka lakukan jadi juga ada masalah persepsi tadi seperti yang dikatakan oleh Andi juga bahwa negara-negara kebanyakan karena perspektif hak asas manusia selalu blaming shaming civil political rights sehingga ketika ngomong pembangunan bingung ini apa hubungannya gitu nah ketika ada contoh-contoh yang relevan buat mereka yang disampaikan oleh peer-nya yaitu pemerintah juga Bapak Penas sama-sama Bapak Penas mereka baru oh begitu caranya jadi ini ada juga persoalan mengenai gaps of application bagaimana mengaplikasikan dan ini PR I-Chair sebetulnya bagaimana menerjemahkan bahasa HAM ke bahasa-bahasa yang lebih aplikatif gitu jadi kalau itu sih respon saya ya dari pertanyaan sangat kritikal dan bagus terima kasih Mbak Yuyun Pak Rafendi atau Mas Ruh mau menambahkan boleh tambah sedikit aja boleh Pak jadi betul betul yang dibilang sama Yuyun tadi ya bahwa kita harus melihat ini sebagai sebuah proses gak bisa misalnya disimpulkan bahwa apa namanya kemudian Asian Economic Community yang harus taking lead jadi proses itu lihat aja riset untuk I-Chair aja 6 tahun ketika itu kemudian ketika riset I-Chair sudah selesai mengalir terus dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan sampai tahun 2019 kemarin yang di-share sama Yuyun interregional bisnis dan HAM lalu masuk melalui right to development semua sangat terkait sebetulnya dengan advokasi prinsipnya bahwa human rights itu bisa masuk di dalam sektor-sektor pembangunan termasuk pembangunan ekonomi nah challenge-nya adalah yang di dalam menerjemahkan apa yang ada dalam instruksi atau guidance atau direction dari leaders nah ASEAN kan selalu menggunakan istilah leaders leaders itu adalah chairman statement dari ASEAN pada tahun tertentu nah tadi dikatakan itu statement yang terkait dengan pengakuan terhadap UNGP terjadi pada tahun 2017 dalam konteks sedang berjalannya sebuah pelaksanaan implementasi ASEAN Vision nah memang momentumnya ada di midterm review tapi momentum itu satu hal yang kedua yang terpenting selain momentum tersebut harus ada memang elemen apa yang meng-advocate tadi UNGP sudah memberikan sinyal bahwa tentu ASEAN lah semestinya proactively advocating di dalam midterm review tersebut untuk mengambil satu elemen terkait dengan bagaimana menerjemahkan direction of the of the leaders untuk menjadi modifikasi di dalam perjalanan midterm review tersebut mungkin gak perlu sampai harus menunggu akan masuk pada pada apa namanya plan of action 5 tahun setelah tahun 2024 2024 mungkin juga bisa mulai dilaksanakan pada midterm apa separuh separuh kedua dari dari Asian Vision tersebut nah itu jadi harus ada yang advocate jadi yang advocate itu berarti like minded sectoral bodies and organ di dalam ASEAN yang bisa kemudian diajak untuk mendorong ASEAN economic community melalui ABAK melalui tadi ASEAN CSR Network yang sudah mempunyai link dengan ASEAN economic ministers di dalam midterm review tersebut melakukan hal yang agak proaktif untuk menerjemahkan instruksi itu maksudnya apa sih yang dimaksud dengan leaders terkait dengan yes kita mengakui apa namanya UN UN framework yang intinya adalah UNGP saya kira sebagai sebuah peluang sebagai sebuah peluang yang berada dalam satu konteks proses 5 10 tahun 15 tahun terima kasih Pak E saya rasa memang catatan yang menarik lihat ini sebagai proses dan tadi asal memang menemukan apa like minded nah ada pertanyaan lagi juga turunan ini bahwa kalau kita mau forecast nih ke depan chairmanship Indonesia itu bakal akan menjadi kurangkut mungkin krusial tahun 2023 apakah ada berharapan gak sih bahwa kemudian ide bisnis dan human rights ini akan didorong oleh Indonesia atau tadi masuk ke diskusi tentang blueprint berikutnya itu ada indikasi gak Indonesia mau kesana dan mungkin ini juga bisa nyambung juga ke Mas Andi ya Mas Andi aku pengen tanya juga apakah lewat proses lama ini Mas Andi ngerasa bahwa pemerintah Indonesia emang serius gak sih gitu ya tentang mendorong dan menginstitusionalisasi bisnis dan human rights di level domestik ini ya jadi kalau dilihat masing-masing tahapan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu pada tahap upaya untuk mendorongnya menurut saya itu sudah cukup jadi soal selain meng-input ke dalam ranham mereka juga kan sebenarnya coba menyusun satu sosialisasi yang berjenjang gitu dari dari kanwil kemudian ke institusi lain gitu kemudian juga kalau dari satu komitmen lagi yang saya lihat secara bagus sebenarnya progresnya itu kalau strategi nasional atau roadmapnya itu mereka mau ditargetkan untuk di awal proses itu kepada state-owned enterprises nah ini kan bagus sekali tapi kalau ternyata itu mentok tahapannya secara regulasi secara formal di set make dan juga tidak belum sampai sekarang belum ada progres lagi itu yang kita sayangkan jadi kalau identifikasi apa yang sudah dilakukan saya pikir sudah cukup baik dan apa yang direncanakan cukup baik tapi sampai sekarang ini secara formal itu yang menurut saya belum secara serius ditindaklanjuti oleh pemerintah ini yang PR-nya untuk sekarang menurut saya jadi memang dari segi aspek proses oke tapi memang tadi ya tampaknya sensenya memang ini ya ada element mentok kayak gitu loh kalau dari di level ASEAN sendiri gimana menurut Mayun atau Pak E ada sense gak Indonesia menurut ini secara serius di level ASEAN kalau posisi posisi Indonesia kalau di ASEAN karena yang lead Thailand jadi kita follow ya kita ikut tapi kita-kita mendukung dan kita support tapi gak terlalu agresif karena biasanya gitu kalau di AICER kalau udah ada negara yang lead kita support aja gitu walaupun kita juga sangat tertarik kalau posisinya Indonesia di internasional juga sangat tertarik untuk memastikan bahwa bisnis bisa atau company bisa mematuhi prinsip divakasi manusia nah untuk tadi pertanyaannya sangat krusial penting banget gitu ya Indonesia saat ini pemerintah sedang mem planning atau mem apa ya namanya mempersiapkan mempersiapkan keketuaan Indonesia tahun 2023 beberapa moto-moto atau beberapa apa sih namanya kalau biasanya kalau ketua itu kan suka ngasih beberapa jargon gitu ya kayak sekarang ini advancing apalah gitu nah yang mau dipilih oleh Indonesia adalah people peace prosperity kalau kita mau nge-push business and human rights itu bisa masuk ke people dan juga bisa masuk ke prosperity dan apa namanya bisa aja gitu jadi cuman ini adalah ide yang bagus dan bisa disampaikan ke kementerian luar negeri untuk biasanya kalau jadi ketua nanti ada tim working group yang terdiri dari different kind of ministries jadi satu dibawah kalau dulu dibawah wakil presiden gak tahu sekarang bagaimana koordinasinya tapi tugasnya kementerian luar negeri adalah untuk memfisikan kira-kira apa yang akan dijadikan flagship tahun 2023 sejauh ini kalau dari saya kita sudah bicara tentang apa interestnya terhadap migrant workers karena kita merasa penting sekali dan dari isu migrant workers kita juga mau melihat tentang perlindungan terhadap traffic traffic person di on the sea gitu ya kayak ABK segala macam itu penting karena banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban baik dari proses migration dan juga trafficking person terutama yang di laut di tingkat internasional saat ini juga ada movement untuk adanya sebuah konvensi mengenai human rights at sea pelindungan hak asasi manusia yang harus equally promoted protected and fulfilled no matter where they are mau di laut mau di online gitu semuanya sama cuman bagaimana memastikan kan kalau di laut itu serba jauh dari mana-mana monitoring susah mau ini gimana susah drone juga gak terlalu bisa banyak gak terlalu bisa jauh padahal laut itu luas banget nah sekarang juga ada upaya ke sana cuman mungkin Indonesia akan melihat pada humannya fokus pada humannya bagaimana perlindungan terhadap terutama warga negara Indonesia warga negara negara-negara aslan haknya terlindungi baik di laut ataupun di atas tanah dalam proses migrasi isu-isu yang seperti ini misalnya business human rights bisa saja masuk ke dalamnya mengingat peran Indonesia di tingkat internasional juga lumayan dominan di apa di di jenewa gitu walaupun di dalam sendiri sih masih kayak gitu tapi biasanya sih kita masih ada waktu lah dua tahun ini untuk untuk lebih baik lagi dalam membuat flagship jadi seperti tadi yang Pak Raffendi bilang ternyata AICR sudah ada regional guideline itu kita nggak bicara sama sekali itu di AICR nanti saya mau cari dokumennya mau dibicarain lagi itu gimana karena setiap batch representatif itu beda-beda posisinya kalau misalnya batch yang terdahulu nggak interes belum tentu batch yang sekarang nggak interes jadi nanti coba saya akan lihat lagi dan apabila itu apabila ada beberapa kail-kail apa cantolan-cantolan itu akan bisa memudahkan Indonesia untuk memasukkan ide ini di dalam flagshipnya Indonesia karena biasanya negara itu nggak mau inventing the new wheel dia akan mau apa establishing tapi mungkin harus ngobrol juga sama Thailand karena Thailand lebih banyak membawa isu-isu bisnis sentiment rates di level ASEAN tapi idenya sangat bagus terima kasih Mbak Yuyun ada pertanyaan lagi nggak ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya gitu ya dalam konteks Indonesia institutionalisasi HAM apakah semata-mata terkendala birokrasi atau jangan-jangan pendekatan yang digunakan terlalu top down sehingga abai di level akar rumput gitu dari proses perkembangan BHR sendiri gimana sih terutama ini mungkin yang jadi jadi pertanyaan begitu ya sejauh mana sih bisnis misalkan itu terlibat begitu dan seberapa besar gitu kalau di level ASEAN kan ada ASSEAN CSR Network gitu tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar sih apa keterlibatan mereka gitu di sisi yang lain setahu saya misalkan ada yang namanya UN Global Compact itu sejauh mana apa keikut sertaan dalam perkembangan BHR ini mungkin Mas Andi bisa jawab terus mungkin saya nggak tahu Pak E atau Pak Yuyun bisa nerespon juga iya soal apa penyusunan atau dinamika BHR di Indonesia ini ada banyak spektrum sih sebenarnya menurut saya yang saling mempengaruhi itu pertama itu soal yang paling kalau kami coba identifikasi itu adalah yang paling dominan itu adalah pertama soal pengertian atau pemahaman tidak hanya dari pemerintah tapi juga apa yang disebut sebagai akar rumput atau juga dari entitas bisnisnya itu itu satu kemudian juga kedua bagaimana bagaimana mensosialisasikan ini ke banyak pihak itu juga ternyata makan waktu dan makan tenaga yang cukup besar jadi kalau sebagai contoh misalnya ternyata misalnya kita bermitra atau berdiskusi dengan kelompok bisnis di Global Compact atau misalnya dengan kelompok yang sekarang berorganisasi di Kadin 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 itu ternyata belum tentu melingkupi asosiasi bisnis lain lagi yang menurut menurut mereka yang menurut yang tidak dilingkupi itu menurut mereka mereka sudah lebih maju misalnya sudah punya internal perusahaan dan lain sebagainya jadi ini tantangan sendiri ketidaksamaan level pemahaman tentang bisnis and human rights SDGs atau bahkan bersinggungan dengan kasus-kasus keras dan lain-lain itu untuk perusahaan itu jadi bikin gap juga cukup besar kalau kita mau mengumpulkan dalam satu forum sendiri itu itu apa yang hasil kami amati selama ini sejauh ini kemudian juga memang harus diakui bagaimana mensosialisasikan ini kebanyak entitas bisnis dan juga sektor bisnis yang beragam di Indonesia ini jadi tantangan lain lagi gitu kalau kita mengundang misalnya undangan dari ELSAM itu akan sangat berbeda kalau keluarnya surat undangannya dari Komnas HAM yang mengeluarkan surat atau siapa Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM jadi siapa yang mau hadir atau siapapun yang berkenan hadir kita akhirnya menjadi kesulitan ketika pada tahapannya untuk mensosialisasi itu saja menjadi sulit jadi itu yang menurut saya di Indonesia ini berbeda sekali karena yang sudah tinggi pengetahuan tentang bisnis dan human rights untuk korporasi contohnya kadang mereka untuk forum-forum pertemuan yang biasa-biasa itu menurut mereka gak perlu hadir kami lebih maju menurutnya jadi ada seperti itu juga gitu loh nah sekarang mau didorong kepada BUMN yang notabene selama ini diskusi-diskusi seperti itu dia gak pernah hadir nah itu kebayang lagi susahnya nih menurut saya ya bagaimana mau mainstreaming isu BHR ini ke bisnis ini mungkin itu tanggapan respons sedikit Mas Randi terima kasih Mbak Yuyo nonton Pak kalau di level ASEAN kenapa iya pertanyaannya mana gimana engagement dengan terutama akar rumput terutama dalam hal ini mungkin sektor bisnis ya nah itu loh jangan-jangan pendekatan yang digunakan selama ini telampau top down gitu tapi apa engagement terutama bisnis itu seberapa jauh sih seberapa willing gitu ya sensenya dari Pak E atau Mbak Yuyun karena jadi kan mereka yang sebenarnya ini ya oke saya coba jawab ya Mas Randi jadi waktu bikin forum ini aja bisnis dan HAM itu ada pertanyaan ini yang bicara kalau semuanya dari CSO mana orang bisnisnya ada pertanyaan gitu ini memang ketika ngomong bisnis yang paling penting aktornya adalah bisnis mungkin untuk ini saran buat UGM Asian Study Center next round dari diskusi ini adalah undang kelompok bisnis ya undang yang like-minded dululah yang tadi dibilang sama Andi mereka udah banyak maju udah maju banget dia bisa share apa yang mereka lakukan dalam policy komitmennya di dalam operasi due diligence-nya di dalam bagaimana mereka berhasil memberikan remedies-nya ya kan itu kan mendorong lalu satu hal lagi dari pemerintahnya bisa kita undang dari pemerintahnya untuk menjadi satu panel yang kalau ini levelnya ASEAN ya mungkin dari perspektif Indonesia yaudah pemerintah Indonesia aja lah jadi pemerintah bisnis itu dan masyarakat sipil masyarakat sipil itu kan akademisi NGO trade unions trade unions juga elemen yang penting dalam diskusi seperti ini nah itu saya kira bagaimana kita engaging mereka kalau di level ASEAN yang tadi disebut UN Global Compact itu sebetulnya kan asosiasi dari itu asosiasi dari kelompok-kelompok bisnis jadi asosiasi yang komit pada apa yang disebut sebagai UN apa sih UN Global Compact apakah dia itu lembaga UN dia bukan lembaga UN tapi dia diendorse oleh Kofi Annan sehingga dia berdiri sebagai satu UN Global Compact jadi boleh pakai nama UN sebetulnya mereka bukan UN body oh gitu ya supaya gak beda ini inisiatif inisiatif yang bagus dan UN Global Compact ini cukup aktif di Indonesia bahkan mereka banyak juga terlibat dengan kita dengan ARDI dan segala macam dan di beberapa negara lain seperti di Vietnam ada UN Global Compact atau di Singapura misalnya bisa ingin sebetulnya melalui di tingkat regional itu melalui jaringan UN Global Compact gitu lalu ada beberapa LSM-LSM regional misalnya Business Humanities Resource Center yang mengawasi juga perkembangan di Asia Tenggara mereka punya Asia Desk kebetulan teman kita disitu orang Indonesia Betty Yolanda yang menjadi orang di Asia Desknya dia bisa memberikan juga engagement dari akar rumput dalam forum Business and Human Rights yang tahun ini yang diajukan secara virtual mereka bikin panel banyak misalnya satu forum tentang SLAP tadi itu ya strategic litigation itu nah itu menarik gimana SLAP dari gerakan akar rumput itu bisa memberikan beberapa ya apa namanya kemenangan-kemenangan kecil dalam sebuah perang yang besar gitu kalau ini dilihat sebagai sebuah perang ya ada keberhasilan-keberhasilan kecil untuk bisa memenuhi remedy terhadap para korban maupun dari akar rumput jadi memang peluang tetap ada saya selalu optimis satu hal lagi yang terkait dengan peluang pada keketuaan Indonesia tadi Yun udah share tahun lalu sudah mulai itu mereka dan memang lagi dicari motonya moto besarnya tadi adalah soal prosperity ya Yun saya lupa tadi rumusannya apa tapi pokoknya ada prosperity ya people peace prosperity nah peace how can you achieve peace and prosperity kalau bisnisnya dan pemerintahnya tidak in compliance dengan UNGP itu protection promotion remedies itu adalah sebuah peluang dan keuntungan keketuaan itu biasanya bisa dia mendominasi isu jadi itu menarik kita ini jadi momentum nih jadi kita diingatkan di unit untuk kalau ada round table lagi untuk persiapan apa yang akan menjadi pencapaian ukuran pencapaian nanti di keketuaan kita di tahun 2003 saya kira bisnisan ham oke terima kasih Pak E terima kasih atas catatannya ini juga sebenarnya sebelum ke Mbak Yuyun mungkin ini juga catatan juga untuk forum-forum AICAR ke depan undang-undang bisnis kelompok bisnis dan civil society boleh Mbak Yuyun silahkan di beberapa pertemuan AICAR bisnis sudah diundang jadi ada tapi yang biasanya lebih banyak datang itu yang multinasional yang mereka sudah punya praktis-praktis yang susah adalah mengundang SMEs karena selalu nanti takut mendapatkan responsibility jadi kalau multinasional yang multinasional kebanyakan kantor pusatnya ada di negara-negara barat itu mereka hadir Unilever dan lain itu sudah hadir oke merespon ini saya sih tidak kalau saya melihat pendekatan top down itu tidak selalu jelek ada beberapa jadi tergantung isunya tergantung regime-nya tergantung budaya organisasinya tergantung sektor dari bisnis itu sendiri jadi ada kependekatan-pendekatan yang bisa bottom up bisa juga top down buat negara-negara kayak Laos Vietnam itu perlu top down karena memang karakter negaranya kayak begitu kalau belum ada keputusan dari politbiro tidak jalan itu dan pemerintah itu kan hirarkis karakternya kalau tidak ada instruksi dari atas tidak mungkin itu ke bawah nah betulnya ketika makanya saya menyisir komitmen-komitmen kepala negara di chairman statement dan joint communique karena itu sumber instruksi sehingga ketika saya mengajak i-chair mengajak badan yang lain saya bilang leader lo udah ngomong kayak begini masa lo enggak jadi nah itu untuk meminimalkan rejection nah untuk tapi companies memiliki budaya yang berbeda jadi kalau misalnya top down itu dibutuhkan di lingkup kepemerintahan karena memang karakter pemerintahan begitu untuk karakteristik companies ada top down tapi juga ada bottom up bottom up-nya itu bukan di staff yang paling rendah tapi justru konsumen nah dalam berbicara tentang bisnis and human rights kita jarang ngomong tentang hak-hak konsumen misalnya ya kayak teknologi atau penyedia perusahaan-perusahaan penyedia apa sih Facebook Twitter gitu mereka kan sangat bergantung sama members yang subscribe jadi kebutuhannya si members kebutuhannya si subscribers ini menjadi penting buat dia jadi jangan sampai konsum atau dikatakan sebagai konsumer ini akan boykot misalnya karena kalau dia boykot banyak yang sign out jadi meninggalkan Facebook itu sebuah isu yang penting buat Facebook sehingga dia harus mendengarkan nah kalau kita bisa juga melihat bisnis and human rights dari peran tidak hanya dari masyarakat sipil tapi jadi individu-individu untuk supaya company lebih hormat pada kasus manusia itu juga bisa dilakukan dan jarang jarang dikerjain alasan salah satu alasan kenapa Facebook sekarang memiliki community policies memiliki tim untuk fake news segala macam itu karena ada desakan dari para pengguna Facebook ada juga pertanyaan dari DPR kalau kita lihat di Singapur di Singapur contoh yang baik di Amerika tapi ketika konsumen itu digerakkan individu-individu yang empowered individuals bisa melakukan sesuatu itu juga akan berkontribusi pada penghormatan hak asis manusia yang dilakukan oleh companies dan konsep karena juga kita sedang melakukan paradigma shifting of paradigm bahwa konsep hak asis manusia selalu berpusat pada obligation of the state itu susah banget keluar dari situ padahal dengan neoliberalism peran atau power dari companies lebih besar atau bisa membesar nah ini yang di address oleh konsep-konsep business and human rights dan kita masih susah berpindah ke sana gitu jadi proses inilah yang yang harus ditupuk terus jadi gak bisa kayaknya sih gak bisa instan harus harus juga melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak dan itu perlu dilakukan dan kalau di level ASEAN karena lagi-lagi ASEAN itu intergovernmental jadi kita state-centric ada partisipasi masyarakat tapi partisipasi masyarakat belum pada posisi dimana input mereka mempengaruhi the whole policy of ASEAN jadi masih pada partisipasi konsultasi kontribusi tapi the final decision made by the state itu kita masih regionalisme di ASEAN masih intergovernmental bodies nah atau intergovernmental regionalism jadi pada level-level tertentu top-down dibutuhkan juga bottom-up jadi kita gak bisa generalisasi bahwa kebanyakan top-down jelek atau kebanyakan bottom-up juga gak bagus tapi saya rasa bagaimana dia komplementari aja yang yang saya belum lihat dalam diskusi-diskusi adalah adalah pembagian ini pembagian apa advokasi dimana dibutuhkan top-down dimana dibutuhkan bottom-up karakter isunya apa jadi ketika kita ngomong bisnis juga kadang-kadang kita ngomong bisnis secara general padahal karakter bisnis juga beda-beda gitu elemennya juga beda-beda sektornya juga beda-beda yang membuat penilaian kita terhadap bisnis juga beda dan ini diungkapkan oleh salah satu peserta pada waktu diskusi yang lalu jadi ketika ngomong bisnis human rights bisnis satu entity padahal dia sangat plural dan ini tantangan buat kita untuk tidak mengeneralisasi aspek dimensi-dimensi dalam bisnis begitu juga tidak mengeneralisasi dimensi-dimensi hak asasi manusia jadi harus hati-hati gitu kayaknya ngeliatnya saya lihat tadi mute nah thank you Mbak Yuyun saya rasa catatan yang menarik ya tadi apa membayangkan bisnis dan bahkan di sisi yang lain yang perlu juga mungkin di engage itu adalah konsumen gitu ya konsumer itu juga aspek yang selama ini mungkin belum banyak ter-explore terakhir mungkin dari mushroom kali ya apa ada respon tentang step engagement dengan Atarumput ya terima kasih Mas Randi karena kita kami sebagai akademisi pelajar mengenai teori-teori diplomasi sebetulnya kan negosiasi mengenai bisnis dan HAM misalnya di ASEAN ini sangat ratkaitannya dengan strategi diplomasinya dan itu sangat bergantung sekali pada kalau kita mengikuti tradisi Robert Putnam misalnya itu sangat bergantung pada yang disebut sebagai two-level games jadi negosiasi itu berjalan di dua arah gitu jadi di satu sisi para diplomat kita kemudian Indonesian representative to AICAR itu bernegosiasi di level regional tetapi negosiasi ini tidak bisa mulus apabila negosiasi di level domestik juga tidak dilaksanakan jadi ada ada ruang yang harus digarap di dua tempat saya kira jadi negosiasi di level domestik bisa lebih banyak melibatkan stakeholders yang berbeda-beda artinya para diplomat kita tidak hanya di KEMLU tetapi juga di Kementerian Perdagangan dan Kementerian-Kementerian terkait lainnya juga harus terus di-engage oleh civil society organizations oleh Indonesian representative to AICAR oleh akademisi seperti kita menulis rasionalisasi perlunya bisnis dan HAM itu diterapkan misalnya bukan hanya di Fakultas Ilmu Politik tetapi juga di Fakultas Ilmu Ekonomi saya kira dan bisnis supaya bisa membahasakan narasi supaya lebih bisa dipahami oleh konstituennya nah semua negosiator itu bergantung pada persetujuan konstituen nah kalau di Indonesia mungkin konstituennya lebih multi stakeholder tadi kalau Mbak Yuyun mengatakan di Laos atau di Vietnam mungkin konstituennya adalah partai yang berkuasa misalnya atau pemerintahan karena partisipasi politiknya juga masih rendah oleh karenanya menurut saya tetap harus ada engagement tidak hanya di level pertama tetapi juga di level kedua tanpa dukungan opini domestik yang kuat terhadap business and human rights rasanya para negosiator kita dibebani oleh tugas yang berat sekali nah kecuali nanti ketika kita misalnya indikatornya kan kadang-kadang bisa kita gunakan ketika pemilihan umum jadi ketika pemilihan umum itu satu isu itu menjadi nuansa misalnya soal tiba-tiba nanti business and human rights menjadi nuansa disitu menjadi selling point dari kandidat politik itu maka opini publik itu begitu kuat ininya dukungannya nah sehingga tugas kita bersama-sama saya kira sudah mulai harus memikirkan level level kedua dari negosiasi nah tugas negosiasi di level dua menjadi milik kita bersana multitrack diplomasi ada sembilan track yang berbeda termasuk kita di universitas-universitas CSO tadi juga termasuk bisnis dalam penelitian kita kita juga melihat ternyata kadin punya desk spesial desk yang selalu ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar PSR saya kira itu cukup menarik juga tadi UN Global Compact itu juga nanti bisa digerakkan di acak untuk bergerak bersama-sama terima kasih saya rasa catatan terakhir yang penting juga melihat bahwa kemudian tadi ada banyak layer ada banyak sektor ada banyak aktor yang akan perlu terus di-engage untuk mendorong isu bisnis dan human rights ini saya rasa ada banyak simpulan ada banyak isu yang menurut saya menarik tanpa mungkin perlu disimpulkan secara spesifik tapi setidaknya kita belajar banyak satu gitu ya sudah ada komitmen baik di level nasional dan regional untuk mendorong isu tentang bisnis dan human rights ini ada banyak beberapa kendala yang jadi tatatan kita tapi di sisi yang lain perlu komitmen terus kita menemukan like-minded tadi menggunakan istilah Pak Ravendi mendorong perlu mencari like-minded allies gitu ya untuk terus mendorong isu bisnis dan human rights ini terima kasih mohon maaf waktunya ini ekstra bahkan sampai 30 menit tapi saya rasa diskusinya cukup serius kritis gitu pertanyaannya menarik terima kasih sekali lagi yang mulia yang mulia dan mas yang mulia terima kasih kembalikan ke MC gitu ya terima kasih terima kasih banyak Dr. Randi yang telah memfasilitasi bincang ASEAN kali ini diskusi yang tentunya sangat insightful bagi kita semua saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara yang telah memaparkan materi yang sangat komprehensif dan teman-teman yang telah secara aktif berpartisipasi dalam bincang ASEAN kali ini tentunya kita semua mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru terkait dengan isu yang kita bahas hari ini terkait dengan bisnis dan ham di ASEAN sesuai dengan yang saya janjikan tadi pada kesempatan ini saya akan merecap sedikit terkait beberapa event yang diselenggarkan oleh ASEAN Sari Center pada bulan Agustus lalu yaitu ASEAN Day 2020 Creative Competition dan beberapa pemenang dari kompetisi daring tersebut berhasil memperoleh hadiah dengan total senilai kurang lebih 150 USD dan beberapa hasil dari pemenangnya dapat dilihat di Instagram ASCUGM dan inilah pengumuman yang sangat menarik karena di bulan ini teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama karena ASEAN Sari Center menyelenggarakan Open Submission ASC Monograph 2020 dengan tema Keep the Small Strong ASEAN Member States Respond to the Pandemic seperti yang kita semua tahu bahwa pandemi yang kita alami telah membawa dampak yang sangat beragam terhadap kesehatan mental sampai dengan dampak sosial dan ekonomi berbagai usaha telah dilakukan oleh ASEAN dalam menggununggulangi permasalahan tersebut namun sayangnya kita juga menyadari bahwa sangat sedikit sekali aksi kolektif yang dilakukan dan gagal dalam melindungi isu human security akibat COVID-19 komponen tersebut penting dalam melihat gap antara kebetulan masyarakat dan juga kebijakan apa yang harus diambil oleh karena itu kami mengundang teman-teman semua untuk mengumpulkan abstrak dari submission tersebut paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 dan penulis yang terpilih dapat menulis full paper dan akan direview oleh tim monograf tersebut akan dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan di ASEAN dan penulis yang terpilih akan mendapatkan honorarium informasi selengkapnya dapat diakses melalui asyvisipolugm.ic.id official website ASEAN Seri Center dan juga Instagram at ASEAN UGM stay tuned terhadap pengumuman tersebut baiklah sampailah kita di akhir acara terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman dalam diskusi bincang ASEAN hari ini jangan lupa klaim e-sertifikat di barcode yang tertampil di layar dan juga link yang akan muncul dan jangan lupa follow Instagram account at ASEAN UGM dan juga subscribe di kanal Youtube kami untuk mendapatkan update terbaru terkait dengan event dan kesempatan yang diselenggarakan oleh ASEAN Seri Center mendatang terima kasih dan sampai jumpa selamat siang terima kasih telah menonton 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 terima menonton terima menonton terima menonton terima menonton terima menonton